Tamu dari Gurun Pasir Jilid 22. Semua anak buah Hang Luipo dengan serentak, lantas bergerak, mereka pada menghunus senjata masin hingga keadaan menjadi gawat lagi. Tian Bongolo meski adatnya kasar, tapi masih terhitung seorang yang suka berlaku terus terang. Melihat keadaan demikian, dengan sikap menghina ia keluarkan suara ketawa dingin. Sementara itu, In Bu Moheng dengan Diem juga sudah menghunus pedang Kim Chen. Kiamnya, kemudian memberi isyarat kepada empat kawannya, itu wanita baju merah hingga masih ngelantas pada menghunus pedangnya. Dalam waktu sekejapan saja suasana sudah diliputi oleh ketegangan. Mendadak dari dalam pendopo terdengar suara tegas dan nyaring, aku si orang shilim karena kurang hati sehingga terkena racun yang sangat berbisa. Dengan demikian, terpaksa harus menggunakan waktu tiga hari untuk mengusir racun dari dalam tubuhku. Sungguh tidak sangka kalau hal ini sudah membuat sahabat dari Hang Luipo dan Dan Lembong menantikan sekian lama. Ucapan Lim Tiang Hang itu seolah-olah bunyi genta di waktu pagi, mendengung. Kemudian pemuda kosen yang mendapat gelar Tu Liong Kong Chu itu lantas muncul di depan mereka dengan ketiak mengapi tubuh seorang tua berpakaian warna hijau. Munculnya secara aneh dan tiba itu, kecuali membuat heran, juga membuat mereka terpesona, hingga sekian lama tiada seorang yang membuka suara. In Bu Moheng yang mendengar ucapan Lim Tiang Hang bahwa dalam waktu tiga hari sudah berhasil mengusir racunnya ulat sutra yang sangat berbisa, lebih merasa keheranan. Lim Tiang Hang setelah menyapu wajah semua orang sejenak, lalu perdengarkan ketawa dingin, sambil menuding kepada Lak Chiu Sian Imau ia berkata, Sambuti ini. Hu Kau Chu kalian diam telah mengunjungi aku. Wer, sesosok bayangan orang melesat keluar dari tangannya. Tatkala Lim Tiang Hang unjukkan diri tadi, satunya orang yang memperhatikan orang yang dikempit di bawah ketiaknya adalah Lak Chiu Sian Imau, hingga ia mengetahui dengan tepat siapa orangnya. Ketika dengan mendadak Lim Tiang Hang lemparkan tubuh orang itu kepadanya seketika itu ia terperanjat dan merasa bingung. Kalau ia menyambuti tubuh orang itu, yang dilemparkan tentunya dengan kekuatan tenaga hebat, apakah ia mampu menyambuti, masih merupakan suatu pertanyaan besar? Tapi kalau tidak disambuti, orang itu yang bukan lain daripada Beng Xie Kiu, pasti akan mati terbanting. Apa boleh buat, ia terpaksa kerahkan seluruh kekuatannya. Sambil kertak gigi dan ulur tangannya, ia menyambuti tubuh Beng Xie Kiu yang dilemparkan kepadanya. Apa mau, Lim Tiang Hang sengaja hendak membuat malu dirinya nyonya genit itu. Lemparannya itu dilakukan sedemikian rupa, meski Lak Chiu Sian Imau berhasil menangkapi tubuhnya Beng Xie Kiu, tapi kekuatan tenaga dalam Lim Tiang Hang yang disalurkan melalui tubuh orang Xie Beng itu lantas mendorong Lak Chiu Sian Imau sehingga membuat padanya mundur langkah, kemudian jatuh terjengkang. Dan apalacur karena ia hendak pertahankan dirinya, malah membuat ia jumpalitan di tanah. Tatkala ia lompat bangun lagi, pakaiannya yang reboh menjadi kotor dan kusut tidak karuan macamnya, sedang sanggulnya juga hampir pindah dari tempatnya. Dipermainkan secara demikian memalukan, ia benar lantas murka. Dengan suara keras ia memaki-maki, anak haram, kau berani permainkan dirinya besarmu. Nanti aku suruh kau merasakan tangan besiku. Buru ia bereskan pakaiannya, kemudian pergi memeriksa keadaan luka Beng Xie Kiu, tapi dia tidak tahu bagaimana harus menolong padanya. Hiu Pan Po mengira Lak Chiu Sian Imau dalam keadaan gusar sehingga membuat kesalahan, maka buru memberi bantuan. Tapi ilmu totokan yang digunakan oleh Lim Tiang Hang adalah ilmu totokan warisan Bu Cheng Kian Hek yang tidak ada keduanya, maka ia juga tidak mampu menolong. Lim Tiang Hang setelah melemparkan dirinya Beng Xie Kiu kepada Lak Chiu Sian Imau, kembali mengawasi orang dari golongan Ban Chiong Mui sejenak. Ketika ia dapat lihat pedang Kim Chan Kiam di tangan In Bu Moheng, darahnya naik seketika. Sambil ketawa dingin ia menerjang padanya dan ulur tangannya untuk merampas pedang tersebut. In Bu Moheng yang sedang tertawai Lak Chiu Sian Imau mendadak dapat lihat Lim Tiang Hang menerjang ke arahnya, dengan cepat ia lintangkan pedangnya. Di depan badannya lantas tertampak lapisan warna emas yang mengurung dirinya. Sinar emas itu selanjutnya menggulung Lim Tiang Hang yang sedang lari ke arahnya. Ini adalah gerak tipu dalam ilmu pedang Kim Chan Kiam Hoat yang paling lihai, dapat digunakan untuk menjaga, juga dapat digunakan untuk menyerang. Lim Tiang Hang yang disambut oleh gulungan sinar emas itu, nampaknya tidak jari. Dengan secara berani ia malah nerobos masuk ke dalam gulungan sinar itu. Mendadak terdengar suara jeritan kaget In Bu Moheng yang kemudian lompat mundur sejauh lima kaki, sedang pedang Kim Chan Kiam yang dibuat andalan olehnya sudah pindah ke tangan Lim Tiang Hang. Setelah berada di tangannya, Lim Tiang Hang menggunakan jari tangannya untuk menyentil ujung pedang, nampak sinar berkeredapan terpancar keluar. Tian Bong Lolo ketika melihat Lim Tiang Hang bergerak ke arah In Bu Moheng, dengan cepat memburu sambil membabat belakang kepala Lim Tiang Hang dengan senjata tongkatnya. Tapi Tian Li Tui Hang dari samping sudah menyambuti serangan nenek itu. Dua senjata berat itu lantas saling beradu, masing merasa kaget. Karena duanya sama menggunakan senjata serupa, ialah tongkat berat yang terbuat dari besi, pula duanya merupakan orang yang beradat berangasan, maka pertempuran itu merupakan suatu pertempuran keras lawan keras, sengit lawan sengit. Semua orang yang menyaksikan pertempuran dua orang itu pada geleng kepala. Kita balik lagi kepada Lim Tiang Hang. Setelah ia buat main sebentar pedang yang mengandung sangat berbisa itu, lalu dibikin patah sehingga menjadi berkeping-keping. Kemudian ia lompat balik ke tengah kalangan dan berkata kepada orang banyak sambil langkat tangan untuk memberi hormat. Mohon supaya Tuan sampaikan kepada yang bersangkutan, bahwa aku Lim Tiang Hang cepat atau lambat pasti akan datang sendiri ke barat dan lembong, untuk minta pelajaran kepada Hang Lui Po Chu dan Ban Chiong Nyo Nyo. Atas perbuatannya yang sangat memalukan ini, sebaiknya jangan dipertontonkan di sini. Malam itu, orang yang berada di situ sebagian besar merupakan pecundangnya Lim Tiang Hang, hanya Tian Bong Lolo yang belum pernah bertempur dengannya. Kedatangan mereka pada malam itu, semata metu hendak mencari Lim Tiang Hang yang sedang terluka parah, hendak dibinasakan. Tapi kini pemuda yang hendak dibikin celaka itu, sudah sembuh dan dalam keadaan sedar bugar. Di samping itu, orangnya Hang Hang Cai juga sudah tiba semua, hingga mereka mengerti, sekalipun kekuatan mereka digabung menjadi satu juga tidak mampu melawan pihaknya Lim Tiang Hang. Maka semua orang lantas pikir hendak menarik diri. Terlebih dahulu adalah Lak Chiu Sian Nyo bersama Kiu Pan Po, dengan membawa Beng Sye Kiu yang tertotok jalan darahnya, diam telah menghilang, kemudian disusul oleh Pak Kek Sun Chiu yang lantas memerintahkan orangnya mundur. Tinggal orang Ban Chion Nyo Nyo, karena Tian Bong Lolo masih bertempur sengit dengan si pengemis pincang, maka ia belum berlalu. Lim Tiang Hang saat itu mendapat kesempatan untuk menyaksikan jalannya pertempuran hebat itu, ia segera dapat tahu bahwa pengemis pincang itu sedang menghadapi lawan berat, maka ia lantas berkata padanya dengan suara lantang, Tui Hang Hong Goan, silahkan kau mengasuh dulu, biarlah aku yang melayani padanya. Tian Li Tui Hang meski saat itu masih penasaran, tapi ia tidak berani melawan perintah Kok Chunya, maka ia lantas mundur ke samping. Tian Bong lolos setelah Tian Li Tui Hang mengundurkan diri, dalam sengitnya lantas berkata dengan sombongnya, sekalipun kamu berdua maju berbareng apa kamu kira aku takut titik. Perlu apa berbuat demikian? Aku seorang shilim tadi sudah katakan, cepat atau lambat, aku akan datang sendiri ke Lam Hong untuk minta pelajaran. In Bu Mo Heng sebagai orang yang bisa menggunakan pikiran, dapat lihat bahwa keadaan pada saat itu tidak menguntungkan bagi pihaknya. Meski ia merasa malu karena pedangnya dirusakan oleh Lim Tui Hang, namun tidak unjukkan sikap gusar atau penasaran. Ketika dengar Lim Tui Hang menghentikan pertempuran, ia anggap itu adalah kesempatan yang paling baik untuk undurkan diri, maka tanpa menantikan sampai Tian Bong lolos membuka mulut, ia sudah berkata lebih dulu, baik begitulah kita tetapkan. In Bu Mo Heng nanti akan sampaikan perkataanmu ini kepada Su Hu, supaya menantikan kedatanganmu. Tian Bong lolos masih hendak buka mulut tapi berulang-ulang In Bu Mo Heng memberi isyarat dengan lirikan matanya, Nenek yang adatnya berangasan itu agaknya juga mengerti maksud In Bu Mo Heng, maka ia hanya berkata, hari ini hitung aku memberi kesempatan bagi kalian untuk hidup lebih lama. Belum tahu siapa yang akan mati lebih dulu jawabnya Lim Tui Hang dengan tenang. Setelah orangnya Ban Chiong Mui berlalu, pertempuran telah berakhir. Liao Win Sutai lalu ajak semua tetamunya masuk ke dalam. Ketika Lim Tui Hang menyaksikan meja kursi dalam pendopo pada berantakan, hatinya merasa tidak enak, maka ia lantas berkata kepada Liao Win Sutai, oleh karena urusan Bu Am Pue telah membuat Am Chu menderita. Kerugian begini besar, Bu Am Pue minta maaf sebesar-besarnya. Urusan sekecil ini jangan siau hiap buat pikiran, Siau hiap telah berhasil mengeluarkan racun dari tubuh Siau hiap dalam waktu sesingkat itu, benar membuat kagum pini jawab Liao Win Sutai sambil tersenyum. Lim Tui Hang mengucapkan terima kasih lagi, lalu menanyakan kepada orangnya yang ditugaskan untuk menjalankan perintahnya. Masing lalu memberi laporannya seperti berikut. Sin Suan Cukat dan si pengemis Matu Satu setelah menerima kabar, malam itu juga sudah berangkat mencari jejak Yan Gie. Tuh Ho Ato Chu sudah mengambil keputusan tentang urusan Hang Guat Kong Chu dengan Im San Moli. Ia bersedia menjumpai Lok He E Hujan untuk membereskan soal tersebut. Titik Padri Aneh berkerudung itu, setelah berjanji tiga hari hendak balik lagi ke Siau Lim Siai untuk menjabat ketua, ternyata tidak datang. Sebaliknya pihak gereja Siau Lim Siai yang telah mengutus banyak muridnya untuk mencari jejak padri berkerudung itu. Titik Yan Gie sejak malam itu pertemuannya dengan Lim Tiang Hong, tidak tertampak di dunia Kang Ou lagi. Titik Pengaruh Hang Luipo ternyata belum ditarik mundur dari daerah Tionggoan. Mundurnya mereka pada kala itu, hanya merupakan suatu siasat saja, sebenarnya mereka sedang mengadakan aksi di bawah tanah, untuk membuat persiapan penyerbuannya ke daerah Tionggoan. Setelah mendengarkan laporannya tersebut, ia lalu hendak ambil tindakan untuk selanjutnya. Baru saja ia hendak buka mulut, mendadak Gin Siai Siai berbangkit dan memberi laporannya. Laporan, Nona Oe Ye Eng hingga sekarang belum pulang ke Hang Hang Cai. Sudah diperintahkan kepada semua orang Hang Hang Cai untuk mengadakan penyelidikan, juga belum ada kabar ceritanya. Lim Tiang Hang terperanjat, dengan cepat ia menanya, apakah Yong Jie pernah pulang ke Hang Hang Cai? Ia sudah pulang, katanya hari itu ia tidak dapat mengajak Nona Oe Ye Eng. Eh, kemana ia pergi? Lim Tiang Hang tahu bahwa Ye U Koe Ye Eng dibesarkan di Hang Hang Cai. Sekalipun sedang mendongkol terhadap dirinya, juga tidak akan tidak pulang ke Hang Hang Cai. Tapi kini kenyataannya ia tidak pulang, dapat diduga pasti mendapat rintangan apa. Setelah ia berpikir sejenak, mendadak ia dongakan kepala dan berkata, Apa tidak mungkin ia sudah mendapat bahaya? Ini memang susah dibilang, kalau ditilik dari kepandainya, tiada suatu alasan sampai ia mendapat bahaya. Setidak-tidaknya ia bisa mundur dalam keadaan selamat. Yang kita khawatirkan ialah kalau ia dibokong oleh musuhnya. Lim Tiang Hang mendadak buka matanya lebar, dengan tegas ia berkata, Mulai saat ini, kerahkan kekuatan kita semua untuk mencari jejak Nona O Ye Ye Eng. Nyatalah lenyapnya Ye U Koe Ye Eng telah membuat ia sangat gelisah. Gin Siesiu kembali membuka mulut. Ia berkata dengan tenang, orang yang dapat menyusahkan diri Nona O Ye Ye Eng, pada dewasa ini kemungkinan besar cuma orangnya Hang Lui Po dan Ban Chiong Nyo Nyo. Yang tersebut duluan karena banyak orangnya dan besar kekuatannya, sedang yang tersebut belakangan pandai menggunakan racun. Kalau kita hendak mengadakan penyelidikan, ada baiknya kita pusatkan tujuan kita kepada orang dua pihak itu. Lim Tiang Hang anggukan kepala ia menyetujui anggapan orang tua itu. Segera ia teringat pada pengalamannya diri sendiri meski ia sendiri sudah mempunyai kepandayan dan kekuatan sedemikian tinggi, tidak urung masih terkena racun yang dilepaskan oleh Nbu Mo Heng. Kalau hal yang serupa itu dilakukan kepada Ye U Koe Ye Eng, bukankah lebih mudah? Ye U Koe Ye Eng adalah anak piatu sahabat ayahnya. Kalau terjadi apa atas diri Nona itu bagaimana ia ada muka untuk menjumpai ayahnya? Lagi pula, gadis itu juga merupakan bakal istrinya. Jikalau terhadap bakal istri sendiri ia tidak mampu melindungi, bagaimana ada muka untuk menjagoi dunia Kang O? Selagi otaknya bekerja keras memikirkan soal tersebut, mendadak terdengar suara Qian Li yang seperti geledek. Bagus kawanan iblis itu berani turun tangan terhadap orangnya Hang Hang Tai. Kalau aku tidak bisa obrak-abrik sarang mereka, jangan dipanggil Qian Li Tui Hong. Kemudian ia berseru kepada Lim Tiang Hong, harap supaya Kong Cu keluarkan perintah, hari ini juga kita menyerbu ke barat. Lim Tiang Hong dengan tenang mengawasi orangnya sejenak, kemudian berkata dengan lambat, untuk Sementara kau jangan bergerak sembarangan, aku sudah mengambil keputusan. Qian Li Tui Hong tidak berani membuka mulut lagi, ia balik lagi ke tempatnya. Sekarang, demikian Lim Tiang Hong keluarkan perintahnya, minta supaya Gin Sye Chong Kuan balik ke Hang Hang Tai. Tui Hong Chong Kuan bersama Mo Ye Kim Khao dan Chong Pian Jie Lo berangkat ke Lembong, menyelidiki jejak nona Oe Ye Eng betul atau tidak sudah ditawan oleh mereka? Tapi untuk sementara jangan timbulkan onar dulu. Ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula, aku sendiri akan berangkat ke barat seorang diri saja. Aku kepingin lihat, Hang Lui Po sebetulnya ada mempunyai berapa besar kekuatan dan pengaruhnya. Selanjutnya kita nanti menetapkan rencananya yang kedua. Mana boleh, dengan seorang diri kokcu pergi ke barat, bukankah terlalu berbahaya? Tanda petik. Kawanan penjahat dari barat itu rasanya juga tidak bisa berbuat apa terhadap aku karena keputusanku tadi sudah tidak dapat diubah lagi. Sebaiknya kalian melakukan apa yang kuperintahkan tadi. Meski semua orang beranggapan bahwa perjalanan Lim Tiang Hang ke barat dengan seorang diri itu terlalu berbahaya, tapi karena keputusan kokcu itu tidak dapat diubah lagi, maka tiada seorang yang berani menantang. Hanya Gin Siu yang sudah banyak pengalaman, lagi pula sudah dipesan oleh Holok Siu Su, karena dalam pikirannya sudah mempunyai perhitungannya sendiri, maka nampak tenang saja, setelah pamitan kepada kokcu dan lainnya, hari itu juga ia balik ke Hang Hang Tai. Setelah sernua orang Hang Hang Tai berlalu, Lim Tiang Hang baru dapat lihat diri Buwee Hyang hatinya lantas tergerak, hingga ia menanya, Enci Buwee Hyang, untuk selanjutnya, kau pikir hendak kemana? Barusan karena orang itu pada membicarakan soal lenyapnya Yeu Koe Yeeng, sekalipun Buwee Hyang ingin menyatakan pikirannya, juga tidak berani buka mulut. Kini setelah ditanya oleh Lim Tiang Hang, hatinya merasa pilu, hingga air matanya mengalir keluar. Budakmu adalah seorang sebatang kera, tidak mempunyai sendaran sama sekali, sudah tentu tidak mempunyai pikiran atau tujuan demikian jawabnya sedih. Lim Tiang Hang kini telah merasa dihadapkan pula oleh persoalan rumit. Sudah tentu Buwee Hyang kini tidak bisa kembali lagi ke Tian Chu Kau, tidak mungkin juga kembali kepada Lok Hei E. Hu Jin. Kalau harus ditinggalkan ke kuil Cheng TOUM, ini berarti menanam sebuah bom, waktu buat Liao Win Sutai, yang setiap saat bisa meledak. Setelah memikir sejenak, ia merasa tidak ada jalan yang lebih baik daripada tinggal di Hang Hang Cai. Maka ia lantas berkata padanya, aku merasa simpatik terhadap nasibmu dan karena Enci pernah menolong jiwaku dengan tanpa hiraukan keselamatan diri Enci sendiri hingga aku merasa berhutang budi sangat besar kepadamu. Tapi oleh karena pada saat ini aku masih harus menghadapi banyak persoalan yang sangat berat, untuk sementara belum dapat memikirkan suatu care yang paling sempurna, maka dari itu, harap Enci bawa suratku ini untuk sementara biarlah Enci berdiam di Hang Hang Cai dulu. Buwee Hyang sangat cerdik, ia juga tahu bahwa Lim Tiang Hang pada saat itu memang sedang menghadapi banyak urusan, kecuali dengan jalan itu, sebetulnya tidak. Ada lain jalan yang lebih baik lagi. Maka ia lantas terima baik tawaran anak muda itu. Setelah menyelesaikan urusan Buwee Hyang, Lim Tiang Hang tidak mau membuang waktu lagi, ia segera pamitan dengan Liao Win Sutai dan muridnya. Kali ini aku si orang Shilim telah mendapat banyak bantuan dari Sutai sekalian, dengan ini aku ucapkan banyak terima kasih. Nanti setelah kembali dari barat, pasti aku akan berkunjung ke sini lagi. Setelah meninggalkan kuil Cheng TOUM, Lim Tiang Hang dengan memakai kedok kulit manusia dan membeli seperangkat pakaian bangsa Buwee serta membeli seekor kuda, lalu melakukan perjalanannya ke daerah barat. Bab 54. Sekarang mari kita balik lagi kepada Ye U Koe Ye Eng, yang karena urusan Hang Hei Koe Loon telah mengambek terhadap Lim Tiang Hang dan lantas kabur meninggalkan padanya. Dalam pikirnya, Lim Tiang Hang pasti akan menyusul untuk memberi penjelasan. Tidak nyana, Lim Tiang Hang hanya memanggil padanya dua kali, tapi tidak menyusul, hingga hatinya semakin panas. Ketika ia tahu Yang Jie menyusul, ia malah percepat larinya, hingga tidak dapat dicandak oleh Yang Jie. Ia lari sekencang-kencangnya, sampai beberapa kali, ia baru merasa lelah. Tadi dalam pikiran kalut dan mendongkol lari tanpa tujuan dan kini setelah kakinya merasa ietih, pikirannya lantas mulai tenang. Mendadak suatu perasaan sedih timbul dalam hatinya, hingga air matanya turun tanpa dirasa. Sekarang ia merasa seperti seekor burung kehilangan kawannya, hingga perasaan pilu dan sedih membuat ia seolah sudah kehilangan pegangan, ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Karena sejak kanak ia sudah dimanja oleh kokcu yang membesarkan dirinya, hingga selama itu belum pernah keal apa artinya sedih. Setelah menjadi dewasa dan mengetahui pula hubungannya dengan Lim Tiang Hong, cinta kasihnya lantas diberikan kepada tunangannya itu. Ia kepingin selalu berada bersama-sama dengan tunangannya. Tapi apa mau Lim Tiang Hong terlalu banyak urusannya, hampir tidak ada waktunya untuk bercumbu rayu dengannya. Selain daripada itu, sebelum berjumpa dengannya, Lim Tiang Hong sudah banyak kawan wanita. Walaupun kawan wanitanya itu merupakan kawan di dunia Kang O, hingga tidak mengutamakan soal cinta kasih, tapi dalam matanya Ye U Koe Ye Eng, Lim Tiang Hong dianggapnya terlalu romantis. Inilah sebabnya mengapa ia bersikap yang seolah-olah hendak mengekang kemerdekaan Lim Tiang Hong. Sifat semacam ini memang sudah sewajarnya bagi sebagian kaum wanita yang terlalu tebal rasa cintanya terhadap kekasihnya. Maka meski Ye U Koe Ye Eng berlalu dari samping tunangannya karena mendongkol, tapi setelah pikirannya tenang kembali, ia lantas merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. Ia sejogianya hendak balik lagi. Tapi dengan berbuat demikian, itu berarti telah mengakui kesalahannya dan sebagai seorang wanita yang keras kepala, ia segan berbuat demikian. Karena itulah, maka semakin lama ia tidak dapat mengambil keputusan, hingga terus berdiri seperti patung. Metuhari sudah mendoyong ke barat, angin malam mulai meniup, salju pun mulai membeku lagi tapi ia masih tidak merasakan semua perubahan hawa udara itu. Ia masih tetap berdiri di bawah sebuah pohon yang liu, membiarkan dirinya tertiup oleh angin yang dingin. Mendadak di belakang dirinya terdengar suara orang berkata dengan amat nyaring A.A.A. Dewi K.A.N. Dalam kagetnya Y.U. K.O. E.Y. Eng cepat balikan badannya. Segera dapat lihat seorang anak laki desa berusia kira tahun dengan matanya yang besar dan alisnya yang tebal serta kedua lengannya yang kekar hingga kelihatan ototnya sedang memandang dirinya dengan memikul seikat besar kayu kering. Ketika Y.U. K.O. E.Y. Eng perhatikan ikatan kayu kering yang dipikul di atas pundaknya itu, hatinya diam terperanjat. Menurut dugaannya, ikatan kayu itu sekurangnya ada mempunyai berat 5 atau 600 pikul ke atas. Dari jauh kelihatan seperti tumpukan kayu. Dengan bentuk tubuhnya anak itu sesungguhnya tidak seimbang. Dalam hatinya diam berpikir, bagaimana anak itu mempunyai kekuatan begitu hebat. Terdorong oleh perasaan heran, maka ia lantas menanya padanya sambil bersenyum manis, adik kecil siapa namamu? Di mana rumahmu? Karena bocah itu dianggapnya masih kanak maka perkataannya diucapkan dengan suaranya yang lemah lembut, hingga amat merdu kedengarannya. Di perlakukan begitu manis, bocah itu kegirangan, mendadak ia tertawa dan tepok tangan, kemudian berkata, Apakah sedang menyanyi, mengapa suaramu begitu merdu? Oleh karena terlalu kegirangan, ia telah lupa bahwa di atas pundaknya sedang memikul barang berat. Ketika ia tepok tangan, pikulannya lantas putus, hingga kayunya jatuh berantakan di tanah. Ia menjadi sengit, sambil ketrukan kakinya ia berkata, Pui pantas ibu pernah kata, bahwa orang perempuan itu adalah pembawa sial. Di kemudian hari jika mencari istri, harus mencari yang mempunyai budi pekerti. Aku pikir kau tentunya itu perempuan yang membawa sial, Kalau tidak, mengapa aku baru beromong-omong sebentar saja denganmu? Kayu ku lantas jatuh berantakan hektometer perempuan seperti kau ini Aku tidak suka menjadi suamimu. Yeu koeyeng yang sedang merasa tidak enak hati karena melihat kayu yang dipikul oleh bocah itu jatuh berantakan, mendadak mendengar ucapannya yang tidak karuan itu, Maka ia lantas membentak kau ngajol. Sedang tangannya lantas diulur untuk menampar pipinya dan tamparan itu telah mengenakan dengan telak. Tapi karena mengingat masih bocah, Yeu koeyeng menampar dengan tidak menggunakan tenaga, Maka meski nyaring, tapi tidak sakit. Bocah itu nampak tercengang, Kemudian dengan mendadak ia menjadi gusar. Kau berani memukul orang demikian katanya. Dan secara tidak terduga-duga pula, Kepelannya lantas melayang ke arah Yeu koeyeng dengan kekuatan luar biasa. Eh kau ternyata pandai menggunakan ilmu pukulan pepeo usin kan Demikian Yeu koeyeng berseru dengan perasaan terheran-heran. Kemudian dengan gaya sangat manis, Ia lompat ke samping untuk menghindarkan serangannya. Buk pukulan bocah itu telah mengenakan pohon yang liu di belakang Yeu koeyeng Hingga daunnya pada rontok dan beterbangan ke tanah. Kiranya serangan bocah itu tadi bukan ditujukan kepada tubuh Oeyeng Melainkan ditujukan ke atas pohon, Hingga sambaran anginnya yang keluar dari serangannya tadi Dengan tepat mengenakan sasarannya dan membuat daunnya pada rontok. Ini benar merupakan suatu kejadian yang sangat aneh. Yeu koeyeng semakin terarik, Ia pura marah. Apa artinya ini? Kau hendak unjukkan kepandayanmu ataukah hendak menggertak nonamu? Bocah itu setelah melancarkan serangannya, Mendadak ketrukan kakinya dan berkata pula dengan gemas semua Karena kau yang tidak baik sehingga membuat aku marah, Kembali sudah unjukkan kepandayanku di hadapanmu. Jikalau tidak karena pesan ibuku, Yang tidak mengizinkan aku berkelahi dengan sembelarangan orang, Hektomet terkepalanku tadi kalau aku tujukan kepada dirimu, Barangkali saat inikah sudah mampus. Kalau begitu aku harus ucapkan terima kasih padamu atas kebaikanmu. Hei aku tanya padamu, Siapakah namamu? Di mana rumah tinggalmu? Mengapa kau tidak sudi memberitahukan padaku? Ibu tidak mengizinkan aku memberitahukan kepada siapapun juga. Bocah itu agaknya takut orang menanyakan namanya. Dengan cepat ia balikan badannya dan membereskan kayunya yang berantakan di atas salju, Kemudian berkata kepada DHI sendiri, Ah sungguh sial, pulang kemalaman, nanti akan membuat ibu marah lagi. Mungkin karena tergesa-gesa hendak pulang ia tidak perdulikan OEYeng lagi. Bocah itu meski nampaknya agak tolol, Tapi sifatnya polos dan jujur, Bahkan mempunyai kekuatan tenaga luar biasa besarnya. Yeu ke OEYeng yang memang sedang tidak tahu kemana harus menuju, Karena menghadapi keganjilan ini, Hatinya semakin tertarik, Karena bocah itu tidak mau memberitahukan namanya, Ia juga tidak menanya lagi. Bocah itu setelah membereskan kayunya menengok sejenak, Lantas buru menuju ke jalan pegunungan. Walampun ia membawa seikat kayu yang begitu besar dan berat, Tapi ia masih bisa jalan begitu gesit laksana terbang, Sedikit pun tidak kelihatan payah. Yeu ke OEYeng membiarkan bocah itu pergi sampai jauh, Ia enyot kakinya, Dengan diam menguntit di belakangnya. Berjalan kira limali, Udara sudah gelap. Bocah itu juga pada saat itu sudah masuk ke dalam sebuah tempat di bawah kaki gunung yang sangat tersembunyi letaknya. Di situ ada terdapat tiga bangunan rumah atap. Dari dalam rumah lapat kelihatan sinar lampunya. Mendadak terdengar suara orang tua, Dari jauh sudah memanggil-manggil, Apakah si ahgu mengapa begini malam baru pulang? Bocah itu ketika mendengar panggilan namanya, Buru percepat langkahnya. Dengan gerakan sangat gesit menghampiri rumah atap itu. Ketika berada di depan pintu, Ia lalu letakkan pikulan kayunya dari atas pundaknya. Setelah membersihkan debu yang melekat di badannya, Ia lantas berkata, Ibu tadi di perjalanan aku berjumpa dengan seorang perempuan, Cantik sekali dan bu, Suaranya seperti orang menyanyi, Sungguh merdu. Titik. Yeu Koeyeeng arahkan pandangannya ke depan rumah gubuk itu. Di sana ada berdiri seorang wanita tua yang rambutnya sudah putih seluruhnya. Nenek tua itu mengawasi si bocah tolol tadi dengan sikap sangat menyayang. Tapi ketika mendengar perkataan bocah tadi parasnya berubah seketika, Kemudian memotong pembicaraannya, Siapa suruh kau cari kayu sampai jauh? Bukankah ibumu sudah pesan padamu, Tidak boleh kau pergi jauh? Tidak boleh bicara dengan siapapun juga, Tidak nyana kau berani melanggar pesan ibumu. Berkata sampai di situ, Suaranya nenek itu agak gemetar, Seperti menahan ratap tangis. Kemudian terdengar suara laan nafas perlahan dan lalu berkata pula, Ayah kalau hal ini nanti, Sampai mendatang ikan musuh kita, Maka tersiasialah semua jerih payah ibumu selama ini. Tanda petik. Ucapan yang terakhir ini hampir tidak terdengar Dan bocah tolol itu setelah menampak ibunya marah, Lantas berlutut di depan ibunya berkata, Semua ini adalah salah Agu, Sehingga ibu kesal hati, Selanjutnya Agu tidak berani lagi. Lekas masuk makan selanjutnya kau harus ingat baik, Pesan ibumu kata pula si nenek sambil menghela nafas. Ibu dan anak itu lantas masuk ke dalam rumahnya. Karena dugaannya itu ternyata tidak keliru, Yeu kok. Oeyeng semakin ingin tahu sampai sedalam dayamnya. Maka ia lantas gerakan kakinya. Dengan gerakan badan sangat ringan sekali, Sudah melesat ke atas atap rumah. Ilmu meringankan tubuh Oeyeng, Boleh dikata sudah mencapai taraf kemahirannya. Meski datangnya secara tergesa-gesa, Tapi ketika tiba di atas atap rumah, Sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Tapi, di atas gaunnya, Karena kejatuhan salju, Ketika salju itu tertiup angin, Lantas terjatuh dan menimbulkan sedikit suara. Sinar lampu di dalam rumah mendadak padam. Kemudian tertampak berkelebatnya sesosok bayangan orang, Yang melesat keluar. Hanya sedikit gerakan saja, Bayangan orang itu sudah berada di hadapannya. Ternyata itu adalah nenek tua berambut putih, Yang kini tidak tertampak loyo lagi, Seperti apa yang dilihatnya di depan rumah. Saat itu, Dengan tangan memegang tongkat, Berdiri tegak dengan sikap garang. Yeu Koe Yeeng karena khawatir timbul salah paham. Dengan tanpa menunggu nenek itu membuka mulut, Ia sudah mendahului memberi hormat serta perkenalkan dirinya, Bo Ampue Yeu Koe Yeeng, Murid Kiyalin Kokcu dari Hang Hang Cai. Kedatangan Bo Ampue malam ini tidak ada lain maksud, Hanya Nenek tua itu tidak menunggu Yeu Koe Yeeng bicara habis, Sudah menyela dengan perasaan kaget dan heran, Hang Hang Cai. Bolehkah Nona memberitahukan nama asli suhumu kepada aku si orang tua? Yeu Koe Yeeng setelah berpikir sejenak baru menjawab, Sebetulnya memang boleh, Tapi karena tidak suka memberitahukan nama aslinya kepada orang luar, Bo Ampue sebagai muridnya, Tidak berani berkata, Sembarangan? Dalam hal ini harap Ciam Pue Yee suka maafkan. Nenek itu lantas kembali keadaannya seperti semula, Ialah loyo dan seolah-olah tidak bertenaga. Kemudian ia menghela nafas dan berkata, Karena Nona mempunyai kesulitan, Aku si orang tua sudah tentu tidak akan memaksa, Marilah kita ke dalam untuk beromong-omong. Nenek itu balik ke dalam gubuknya, Kembali menyalakan lampu. Si bocah tolol itu nampak berdiri tegak di tengah ruangan sambil mengepal dua tinjunya. Begitu melihat datangnya Yeu Koe Yeeng, Lantas berkata dengan perasaan kaget, Eh, Mengapa kau juga datang kemari? Aku beritahukan padamu, Kalau kau ingin menjadi istriku, Aku tidak mau. Yeu Koe Yeeng agak mendongkol, Tapi karena bocah itu masih terlalu muda, Maka ia tidak bisa berbuat apa. Tapi si nenek segera menyemprot padanya. Kau jangan ngacobe lo tidak karuan lekas tuangkan teh. Bocah itu lelekan lidahnya, Tapi ia tidak berani membantah, Dengan cepat sudah masuk untuk mengambil teh. Nenek tua itu setelah mempersilahkan tetamunya duduk, Sepasang matanya terus mengawasi Nona itu dari atas sampai ke bawah, Setelah itu, Mendadak ia menanya, Aku ingin minta sedikit keterangan dari Nona tentang dirinya. Seseorang, Entah Nona tahu atau tidak? Silahkan. Orang itu adalah Holok Syuyusu, Lim Tai Hiyap, Yang pada satu masa namanya sangat terkenal di sepanjang daerah Holok. Yeu Koe Yeeng tidak tahu apa maksudnya nenek tua itu menanyakan diri Holok Syuyusu, Maka ia tidak menjawab langsung, Sebaliknya balas menanya, Nenek, apakah kau kenal dengan beliau? Nenek itu ternyata sangat cerdik. Melihat sikap Yeu Koe Yeeng, Segera dapat menebak isi hatinya, Maka ia lantas berkata pula, Aku hendak minta keterangan lagi darimu tentang diri seseorang lainnya, Orang itu adalah Oe Yee Kongkau, Yang dulu sangat terkenal di daerah Koantong dengan julukannya Tia Tatsyu Koe Anapa Nona kenal padanya. Yeu Koe Yeeng melengak, Ia lalu menjawab sambil gelengkan kepala, Belum pernah dengar. Chung Chu ini, Dulu adalah sahabat karibnya Holok Syuyusu, Bahkan sudah mengikat tali perjodohan bagi anaknya sebelum anak mereka itu lahir. Cuma sayang dengan, Secara tragis keluarga Oe Yee itu, Bencana rumah tangganya. Yeu Koe Yeeng terperanjat. Karena ia tahu benar bahwa Holok Syuyusu cuma mempunyai seorang anak laki dan yang dijodohkan sebelum lahir bukankah dia sendiri. Apalagi orang yang disebut Chung Chu itu juga adalah seorang si Oe Yee. Maka ia menanya dengan hati cemas, Entah siapa orangnya yang mencelakakan diri Oe Yee Chung Chu itu. Dan di mana adanya anak perempuannya itu sekarang. Hal ini sangat panjang kalau dibicarakan. Dulu, ketika Holok Syuyusu mendapat gambar peta perjalanan ke Gunung Sakti, Berita ini pernah didengar oleh seorang iblis dari golongan hitam. Iblis itu bernama Im Boan Jin. Ia adalah sangat jahat dan kejam. Karena mengetahui bahwa dirinya Belum mampu menandingi Holok Syuyusu, Maka lantas menggunakan akal paras wanita cantik. Tapi kesudahannya bukan saja berhasil seperti apa yang ia harapkan, Malah ia sendiri yang kehilangan istrinya. Iblis itu dengan Tia Tan Sin Koe An Oe Yee Chung Chu memang pernah kenal, Karena akal bulusnya tidak berhasil, Ia lantas ajak Oe Yee Chung Chu merampas dengan kekerasan. Oe Yee Chung Chu adalah seorang baik. Bagaimana ia sudi melakukan kejahatan semacam itu? Apalagi dengan Holok Syuyusu ia ada bersahabat karib. Anak mereka juga sudah ditunangkan. Walaupun demikian, Ia juga tidak berani terandari menolak. Ia coba jawab dengan perkataan manis, Tapi diam ia beritahukan berita itu kepada Holok Syuyusu. Pada kala itu, Holok Syuyusu sudah siap hoda melakukan perjalanannya dengan seorang diri. Entah dengan Kero bagaimana, Berita itu kembali dapat didengar oleh Imbuan Jin. Juga entah bagaimana, Ia juga dapat tahu hubungannya Oe Yee Chung Chu dengan Holok Syuyusu. Dengan tanpa memberitahukan Oe Yee Chung Chu lagi, Ia bersama-sama serombongan kamratnya, Menunggu di daerah Gurun Pasir untuk memegat perjalanan Holok Syuyusu. Setelah terjadi suatu pertempuran hebat, Orang Imbuan Jin telah mati semuanya sedang Holok Syuyusu dengan sendiri, Pada akhirnya duanya juga terluka dalam pertempuran itu. Gambar peta itu telah terkoyak menjadi dua lembar, Yang berada dalam tangan Holok Syuyusu adalah bagian belakang, Tapi akhirnya ia sampai juga ke tempat tujuannya Dan berhasil mendapatkan kepandayan tinggi yang tidak ada taranya. Sedang yang didapatkan oleh Imbuan Jin adalah bagian depannya, Meski ia tidak berhasil ke tempat tersebut, Tapi ia mendapat pengalaman lain, Juga kembali dengan kepandayannya yang baru didapatkan. Tapi sejak kala itu, ia juga lantas berubah semakin buas, Jahat dan ganas. Ia menyebut dirinya Pak Tokawimo. Perkumpulan yang dibentuknya semula diperluas menjadi Perkumpulan Tian Chu Kau, Dan terangan menjadi salah satu golongan di dunia Kang Ou. Titik. Bicara sampai di sini, Yeu Koe Yeeng mendadak nyeletuk, Semua kejadian itu telah terjadi di daerah Gurun Pasir, Bagaimana nenek bisa dapat tahu? Nenek tua itu mendadak menangis, Dengan suara terisak ia menjawab, Tia Tan Sin Koe An Oe Yee Chung Chu itu karena khawatirkan keselamatan sahabat karibnya, Setelah Holok Siu Su meninggatkan kota Lok Yang, Ia juga menguntik dengan seorang diri. Tapi ketika tiba di Gurun Pasir, Kebetulan telah berjumpa dengan salah seorang komplotannya Imbuan Jin yang sudah dalam keadaan payah. Dari mulutnya orang itu, Oe Yee Chung Chu baru dapat tahu keadaan yang sebetulnya pada kala itu. Tapi juga lantaran ini, Oe Yee Chung Chu serumah tangganya telah dimusnahkan. Imbuan Jin setelah berhasil mempelajari kepandaya ilmunya dan balik ke daerah Tionggoan, Menganggap bahwa kala itu ia tidak berhasil mendapatkan seluruh gambar peta itu, Semata metu karena disebabkan adanya Tia Tan Siu Kuan yang membocorkan rahasia. Maka pada suatu malam, Ia dengan rombongan komplotannya telah menyerbu kediaman Oe Yee Chung Chu. Ia bunuh mati seluruh keluarga Oe Yee. Titik. Dengan terus terang, Suamiku H.O. Oe Yee Chung pada waktu itu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Oe Yee. Begitu melihat gelagat tidak baik, Diam ia sudah membawa kabur nona, Baru berusia enam tahun, Dan aku sendiri, Pada kala itu ketika melihat Chung Chu dan keluarganya sudah binasa semua. Karena untuk menjaga keturunan keluarga H.O. Oe Yee, Juga lantas kabur dan senunyikan diri sehingga hari ini. Ye U. K.O. Ye Yee Eng dengan air matu berlinang-linang berkata dengan suara sedih, Sekarang aku tahu. H.O. Oe Chung Kuan kala itu kabur sambil menggendongeng J. Yee Tapi kawanan manusia keji itu tidak mau mengerti, Lantas mereka mengejar. Mungkin Tuhan tidak inginkan membuat putus keturunan keluarga Oe Yee, Kala itu berpapasan dengan Cian Lituwi Hang dan Ceng Puosyu dari Hang Hang Tai. Mereka setelah memukul mundur kawanan penjahat itu, Lantas menolong diri H.O. Oe Chung Kuan. Tapi H.O. Oe Chung Kuan yang gagah berani dan setia itu, Karena lukanya serta sudah kehabisan tenaga, Tidak sanggup bertahan lagi. Cuma mengatakan bocah, Perempuan. Ini, adalah, lah, anak, perempuannya. Tiat. Tan. Siu. Kuan, lantas terputus nyawanya. Sejak saat itu, H.O. menjadi muridnya K. Yee Lin Kok Chu, Ketua Hang Hang Tai dan Kok Chu itu adalah itu H.O. Lok Siu Su yang dulu berhasil pergi ke gunung Untuk mendapatkan pelajaran istimewa. Setelah mengetahui siapa adanya nona itu, Nenek tua itu semakin pilu. Baru saja menutup mulutnya, Nenek itu sudah berseru, Siu Chia, aku memikirkan dirimu sampai sendirian seperti ini. Titik. Ia lalu memeluk diri Oe Ye Eng sambil menangis sesenggukan. Malam itu, Yeu K. Oe Ye Eng baru tahu asal usul dirinya. Apabila ingat kematian ayah bundanya di tangan petok huimo secara mengenaskan, Hawa amarahnya lantas meluap. Ia segera hapus kering air matanya dan berkata kepada Nenek itu, Bibi H.O. Oe, simpanlah dulu air matamu. Eng J. Ye sekarang hendak mencari petok huimo. Kalau aku tidak mampu cincang dirinya iblis itu, Aku bersumpah tidak menjadi orang lagi. Nenek H.O. Oe itu, Di masa mudanya juga merupakan salah satu jago betina kenamaan. Di kalangan Kang Owe ia mendapat nama julukan Wanyul Ye Hiap. Ia mahir sekali dengan ilmu pedang, Kini karena usianya sudah lanjut, Baik adatnya maupun pengalamannya, Sudah tentu jauh berbeda dengan masa mudanya. Ketika melihat Yeu Kok Oe Ye Eng gusar begitu rupa, Ia sendiri sebaliknya malah tenang, Buru ia hapus air matanya dan memberi nasihat kepada Nona itu, Siaw Chia jangan sembrono. Dalam urusan ini, Holok Siu Sulim Tai Hiap, Pasti sudah mempunyai rencananya sendiri. Lebih baik tunggu saja dulu, Dengan begitu mungkin ada lebih baik. Yeu Kok Oe Ye Eng berdiam sekian lama, Baru ia berkata sambil menghela nafas, Ia sudah menyerahkan kedudukan Kok Chu kepada. Kepada siapa? Putranya Kok Chu sendiri, Ialah Tu Liong Kong Cu Lim Tiang Hong. Nenek H.O.O. itu sudah 10 tahun lebih sembunyikan diri di daerah pegunungan, Sudah tentu tidak tahu apa yang telah terjadi di kalangan Kang Oe. Meski namanya Tu Liong Kong Cu hampir diketahui oleh semua orang Kang Oe, Tapi ia belum pernah mendengarnya. Ia cuma tahu bahwa anak lakinya Kok Chu, Sudah tentu adalah tunangannya Nona itu, Maka ia lantas berkata sambil ketawa, Kalau Lim Xiao Ya sudah pegang jabaran ketua Hong Hong Tai, Bukankah ada lebih baik diajak berunding? Yeu Kok Oe Ye Eng mendadak merah matanya, Dua butir air mata mengalir keluar, Lalu berkata dengan nada sedih, Seumur hidupku aku tidak ingin menemui dia lagi. Jawaban ini diluar dugaan si Nenek H.O. Sejenak ia terkejut, Tapi sebagai orang tua yang sudah kenyang makan asam garam, Ia segera sadar, Bahwa Si Ochianya ini pasti habis ribut mulut dengan tunangannya. Tapi karena ia tidak tahu apa yang diributi, Juga belum tahu Seng Kok Chu itu ada seorang baik ataukah seorang jahat, Maka ia tidak mau memberi nasihat apa dan alihkan pembicaraannya ke lain soal. Si Ochia sudah melakukan perjalanan jauh tentunya sudah lapar. Ketika Nenek itu menengok ke arah anaknya, Ia dapat lihat bahwa si Tolol itu sedang berdiri termangu-mangu mengawasi mereka, Maka lantas menegulnya, Apa kau lihat? Bukannya lekas menjumpai Si Ochiamu. Ah Gu benar dengar kata. Ia segera berlutut di hadapan Yeu Kok Oe Ye Eng sambil haturkan naaf. Yeu Kok Oe Ye Eng bimbing bangun padanya seraya berkata, Kau jangan panggil aku Sio Chia lagi, Selanjutnya kau panggil Nci saja. Ah Gu delikan matanya, Perasaan heran timbul dalam otaknya si Sio Chia yang bentuk badannya lebih kecil daripada dirinya, Mengapa harus bahasakan Nianci? Sungguh pun dalam hatinya agak penasaran namun mulutnya tetap memanggil Nci. Yeu Kok Oe Ye Eng hampir saja lompat jatuh dari tempat duduknya, Sedang si Nenek lantas membentak, Kurang ajar, Kau berani berlaku tidak sopan terhadap Sio Chia lain kali, Kalau kau tidak dengar perintah Sio Chia, Kau nanti akan tahu rasa sendiri. Ah Gu ketakutan, Ia tidak berani bersuara lagi. Kembali sang ibu perintahkan padanya, Lekas sediakan makanan untuk Sio Chia. Buru Ah Gu lari masuk, Si Nenek juga lantas masuk ke dapur. Tidak antara lama, Ibu dan anak itu sudah keluar lagi sambil membawa hidangan nasi bersama lauk pauknya Dan mengajak Yeu Kok Oe Ye Eng dahar bersama-sama. Yeu Kok Oe Ye Eng yang sedang kusut pikirannya, Walaupun dihadapkan hidangan enak, Juga tidak tertarik. Ia hanya duduk termenung sambil mengawasi hidangan di depannya. Setelah didesak berulang oleh Nenek H.O.O., Barulah ia dahar beberapa sendok. Sebaliknya dengan Ah Gu, Bocah itu telah dahar dengan lahapnya, Dalam waktu sekejapan semua hidangan di atas meja hampir disapu habis seluruhnya. Yeu Kok Oe Ye Eng yang menyaksikan kelakuan Ah Gu dengan pikiran tidak karuan, Ia sebetulnya ingin segera ke Hang Hang Tai. Tapi, Hang Hang Tai kini sudah di bawah kekuasaan Lim Tiang Hong, Ia tidak suka dikendalikan oleh tunangannya itu. Sebaliknya apabila ia tidak pulang ke Hang Hang Tai, Kemana ia harus pergi? Walaupun dalam hati membenci tunangannya, Tapi wajah Lim Tiang Hong yang tampan dan budi bahasanya yang mempunyai daya penarik bagi setiap wanita, Terus terbayang dalam otaknya. Andaikan saat itu Lim Tiang Hong muncul di hadapannya secara mendadak, Mungkin ia akan pukuli atau dicubit karena saking gemas dan cintanya. Nenek H.O.O. yang menyaksikan dari samping dengan kepala dingin, Dia menghela nafas. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, Sudah tentu ia mengerti bagaimana perasaannya Oe Ye Eng pada saat itu. Maka ia lantas berkata padanya dengan suara pelahan, Sio Chia tak perlu merasa jengkel. Besok aku antar Sio Chia pulang ke Hang Hang Tai. Bagaimana? Tapi Ye U K.O.E. Eng gelengkan kepalanya. Kalau begitu Sio Chia ingin pergi kemana? Aku hendak pergi ke barat, pusat sarangnya Hang Lui Po, Mencari Petok Huimo untuk membuat perhitungan padanya. Hang Lui Po titik kembali ini merupakan satu nama yang asing baginya. Meski ia tidak tahu Hang Lui Po itu sarang siapa, Tapi karena dirangkai dengan namanya Petok Huimo, Sudah dapat dipastikan bukan suatu tempat yang aman. Maka ia lantas memberi nasihat dengan suara lemah lembut, Perkara menuntut balas, Sebaiknya Sio Chia pikir dulu masak. Musuh yang telah menghabiskan nyawa ayah dan ibu, Ini lebih besar dari segala apa. Apakah kau hendak merintangi maksudku? Bukan merintangi, Melainkan. Titik. Tidak perlu banyak bicara. Keputusanku sudah tetap, Setelah aku selesaikan penuntutan balas sakit hati ini, Aku akan. Ah! Tanda petik. Karena hatinya pilu, Nona itu kembali mengalirkan air mata. Sebagai satu gadis Kang O yang sejuk masih kanak sudah biasa hidup dalam kalangan Kang O, Sebetulnya mempunyai hati keras dan jiwa kuat, Sungguh tidak disangka, Saat itu hatinya bisa berubah demikian lemah. Sesaat nenek H.O.O. itu tercengang, Selagi hendak memberi nasabat lagi, Y.U. K.O. E.Y. Eng sudah berbangkit dari tempat duduknya dan berkata, B.B. H.O.O., aku akan. Berangkat sekarang juga. Selanjutnya kita akan bertemu lagi. Tekadnya itu ada begitu bulat. Selagi mulutnya masih bicara, Kakinya sudah melangkah ke ambang pintu. Si nenek itu tidak tahu dengan kera bagaimana Seng Siocia itu bisa bergerak begitu gesit, Hingga dalam hati dia memuji. Ia tahu saat itu ia tidak mungkin dapat mencegah maksud itu nona lagi. Melihat hatinya begitu teguh dan sikapnya begitu gagah, Nenek itu terbangkitlah semangatnya. Kalau tadi kelihatan begitu loyo dan tidak bertenaga, Kini mendadak melembungkan dada. Dengan semangat meluap-luap ia panggil anaknya, Ah Gu kemari. Kau juga ikut Siocia pergi. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Y.U.K.O.E.Y. Eng, Aku sekarang sudah tua. Budi kebaikan Chung Chu dan Hu Jin Bi masa mudanya, Mungkin dapat aku balas di lain penitisan. Ah Gu ini meski orangnya tolol tapi mempunyai kekuatan tenaga luar biasa. Maka dengan secara lancang aku telah menurunkan pelajaran Chung Chu dulu kepadanya. Harap Siocia suka bantu awasi padanya. Tanda petik. Setelah itu, Nenek itu kembali mengucurkan air mata. Y.U.K.O.E. Eng juga merasa terharu. Ia maju menghampiri dan berkata sambil pegang pundaknya Nenek itu, Bibi H.U.K.O.E., kau tak usah khawatir cucu perempuanmu ini meski tidak berguna, Tapi terhadap dunia Kang O, tahu juga sedikit. Rasanya tidak sampai akan mendapat kesudahan. Terhadap adik Gu ini, aku akan nanti ku perlakukan padanya seperti adik sekandung sendiri. Dia ikut Siocia pergi, apa yang aku buat pikiran. Harap saja Siocia suka berlaku sedikit hati, baik di perjalanan. Tanda petik. Agu diperintahkan oleh ibunya supaya ikut si Nona itu, Dalam hatinya merasa kaget D.A.A. Girang. Kaget, karena biasanya ibu itu tidak mengizinkan ia pergi jauh, Mengapa malam itu suruh ia ikut pergi dengan Nona itu? Girang karena untuk selanjutnya ia bisa malang melintang di dunia bebas. Seng ibu melihat padanya masih berdiri mengawasi padanya, Lantas mengusap kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Pergilah di perjalanan kau harus dengar kata Siocia-mu. Agu meski agak tolol, tapi berbakti terhadap ibunya. Kini mendadak harus berpisahan dengan ibunya, hatinya merasa berat, Maka air matanya lantas mengalir keluar. Ia berkata sambil gelengkan kepala, Aku tidak mau pergi, aku hendak menjaga ibu saja. Husana tolol, sebagai laki harus berambekan besar. Bagaimana kau boleh mengikuti ibumu di dalam gunung ini untuk selama-lamanya? Lekas pergi, kalau kau tidak dengar kata, ibumu nanti akan tidak senang. Agu terpaksa menurut, sambil tundukan kepala ia berjalan mengikuti Yeu Koei Eng. Bab 55. Dengan hati kusut dan perasaan kalut, Yeu Koei Eng bersama Ah Gu melakukan perjalanan ke barat. Apa yang mengganggu pikirannya pada saat itu, hanya rasa sakit hati atas kematian ayah bundanya. Rasa bencinya terhadap Lim Tiang Hang telah dikesampingkan. Namun demikian, ia masih mengharap agar di Hang Luipo nanti, ia dapat bertemu dengan Lim Tiang Hang atau orangnya Hang Hang Cai secara tidak terduga-duga. Sebab Lim Tiang Hang maupun orangnya Hang Hang Cai memang sudah lama kandung maksud hendak menggempur Hang Luipo. Si Ah Gu, meski usianya masih muda tapi perawakannya tinggi besar kalau berdiri ada lebih tinggi daripada Yeu Koei Eng. Ia selalu suka bahasakan Yeu Koei Eng Syochia suruh dia memanggil Enci, biar bagaimana ia tidak mau. Sebab ia sendiri anggap dirinya lebih tinggi lebih besar, seorang yang lebih besar masa suruh panggil orang yang lebih kecil Enci? Demikian pikirnya. Untung meskipun ia tolol, tapi patuh benar pada pesan ibunya, maka ia selalu menurut perintah Yeu Koei Eng, sedikit pun tidak berani membantah. Dua orang itu berjalan dengan cepat. Dengan tanpa dirasa, sudah keluar kota Giok Bun Koan. Sekeluarnya pintu kota itu, selanjutnya merupakan daerah yang dikuasai oleh Hang Luipo. Daerah itu ternyata merupakan daerah tandus, hanya saljuarna putih yang terbentang di depan mata. Berjalan sekian lama, belum menemukan sebuah perkampungan pun juga. Hal mana membuat Yeu Koei Eng agak gelisah. Ah Gu, mari kita berjalan lagi, apakah suka demikiannya menanya kepada Ah Gu. Untuk melakukan perjalanan, bagiku tidak menjadi soal, sekalipun kuda lari, aku juga masih dapat mengejar jawabnya Ah Gu sambil ketawa lebar. Bocah tolol ini, benar buktikan perkataannya segera ia bedal kakinya dan lari laksana terbang. Sambil bersenyum Yeu Koei Eng menyaksikan kelakuan Ah Gu itu, kemudian ia kerahkan ilmunya lari pesat, mengejar bocah itu. Ah Gu yang mempunyai kondisi badan sangat aneh, larinya itu kira mencapai jarak 20 li lebih. Tapi, bagaimanapun ia hanya mengandalkan kekuatan tenaga saja, meskipun mempunyai badan kuat, dengan lari demikian jauh tanpa mengasuh, sudah cukup membuat ia empas sempis. Maka ia lantas hentikan kakinya, untuk menghapus air peluh yang membasahi sekujur badannya. Sedang dalam hatinya tertawa geli, karena dianggapnya Yeu Koei Eng kali ini pasti sangat letih. Siapanya na baru saja ia hentikan kakinya Yeu Koei Eng sudah tiba didampingnya dengan sikap tenang, kemudian berkata padanya sambil ketawa tersenyum. Larimu benar kencang sekali, sayang sedikit kau tidak mengerti ilmu meringankan tubuh. Aku justru tidak percaya, kau dapat lari lebih cepat dari aku berkata Ah Gu sambil delikan matanya, kemudian dengan mendadak ia lari lagi. Yeu Koei Eng memburu sambil berseru, berhenti dulu, jangan lari lagi kita nanti akan kesasar jalan. Tapi, Ah Gu yang sudah kabur, tidak hiraukan perkataan Yeu Koei Eng, ia terus kabur ke arah lembah. Yeu Koei Eng tidak berdaya, terpaksa mengejar padanya. Setelah lari kira limali, akhirnya tercandak, lalu menarik tangannya dan menegur padanya, kau berani tidak dengar ucapan encimu. Melihat seng enci sudah marah, Ah Gu buruh hentikan kakinya dan berkata, bukankah kau hendak adu lari denganku? Anak Tolol, siapa kesudian adu lari denganmu? Malam ini kita tiada tempat untuk bermalam, kau tahu. Ah Gu dongakan kepala, benar saja matahari sudah mendoyong ke barat, hingga hatinya mulai gelisah, habis bagaimana demikian ia menanya dengan cemas. Yeu Koei Eng tidak mau layani lagi padanya. Ia pasang meta, melihat keadaan sekitarnya, kini ia baru dapat kenyataan bahwa tempat ia berdiri, adalah suatu tempat agak rendah yang dikitari oleh batu cadas. Salju di atas batu cadas itu karena tertiup angin, telah mengeluarkan suara kerincingan. Ah Gu di waktu kabur tadi, karena mengarah jalan yang agak dekat, ia melalui jalanan pendek yang dapat digunakan untuk umum. Kini setelah tiba di tempat tersebut, ia sudah tidak dapat ketemukan jalan umum lagi. Tapi karena ia sudah lama berdiam di tempat pegunungan dalam hal keadaan gunung ia banyak lebih tahu daripada Yeu Koei Eng, maka ia lantas berkata sambil menuding, dalam gerombolan pohon itu, pasti ada rumah tinggal, mengapa kita tidak pergi melihat ke sana? Yeu Koei Eng kembali pasang matanya, memang benar di belakang derekan batu cadas, ada terdapat gerombolan pohon. Mari kita pergi ke sana untuk melihatnya demikian katanya Girang. Cepat mereka lari ke sana, tapi setelah berada agak dekat, mereka merasa kecewa, sebab di situ tiada rumah. Tinggal, melainkan sebuah kelenteng tua yang sudah rusak keadaannya. Kelenteng itu dikitari oleh pohon besar yang sudah tua usianya, sayang kelenteng itu sudah terlalu rusak, hanya bagian belakang yang kelihatan agak utuh. Tapi di tanah pegunungan yang sunyi seperti itu, ada tempat untuk bermalam, setidak-tidaknya ada lebih baik daripada di tempat terbuka. Maka meski mereka merasa kecewa namun masih tetap berjalan menuju kelenteng tua itu. Baru saja melewati reruntuhan tembok dan genteng, mendadak terdengar suara lahan napas yang amat berat. Dua orang itu terperanjat. Ahgu yang belum mempunyai pengalaman dan tolol pula, tidak begitu menghiraukan suara itu, tidak demikian dengan Y.U.K.O.E.Y.N. yang mempunyai kepandayan tinggi, segera mengetahui bahwa suara itu seperti keluar dari mulutnya seorang yang berkepandayan tinggi serta mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sangat sempurna. Dalam tempat belukar seperti ini, apalagi di waktu malam, bagaimana ada suara orang? Hatinya lalu tertarik, maka seketika itu lantas menarik lengan Ahgu kemudian mengeluarkan senjata gendawanya. Dengan suara perlahan ia berkata kepada Ahgu, kau berada di belakangku, apapun yang akan terjadi, jangan sekali-kali kau buka mulut, juga jangan turun tangan, dengar tidak? Melihat sikap tegang encinya, Ahgu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tidak menyahut, maka ia hanya anggukan kepalanya, suatu tanda bahwa ia sudah faham maksud encinya. Pada saat itu, dua orang itu sudah melalui reruntuhan puing dan masuk ke bagian pendopong. Kemudian dengan hati sekali meliwati pintu bundar, di situ ternyata terdapat satu kamar untuk bersemedi. Pintunya tertutup, agaknya sudah lama tiada orang yang memakainya. Yeu Koe Yeeng menggunakan senjata gendawanya, dengan pelahan ia menarik daun pintu yang tertutup. Ketika pintu terbuka, dalam kamar tampak di atas sebuah balai ada duduk bersilah seorang paderitua dengan matah, terpejam. Paderitua itu ternyata mempunyai rambut sangat panjang yang hampir menutupi seluruh wajahnya, kuku tangannya sangat panjang dan putih bagaikan batu giyok. Yeu Koe Yeeng yang dibesarkan dalam kalangan orang Kang Ou, segera mengetahui bahwa paderitua ini adalah seorang Toa Toa Berilmu Tinggi yang sedang beristirahat. Tapi ia tidak tahu mengapa Tau Toa itu berada di sini, dalam sebuah kelenteng yang sudah bobrok ini. Kalau di waktu biasa, Yeu Koe Yeeng pasti akan balik lagi dengan diam, tapi malam itu agak lain keadaannya, sebab kecuali kelenteng bobrok ini, sudah tiada tempat untuk bermalam lagi. Dengan berjalan indap ia masuk ke dalam kamar. Ketika berada di depan Tau Toa itu, ia memberi hormat lebih dulu, kemudian berkata dengan suara pelahan, Teo Chu sekalian sebetulnya tidak ingin mengganggu ketenangan Taisu. Tapi karena terhalang oleh angin dan salju serta hari sudah malam pula, kecuali kelenteng ini, sudah tiada tempat lagi untuk meneduh. Maka mohon belas kasihan Taisu, sudilah mengizinkan Teo Chu sekalian mencari tempat tintuk menumpang nginap satu malam saja. Selesai ia memohon, Tau Toa itu masih tetap pejamkan matunya, tidak menyahut atau bergerak. Yeu Koe Yeeng anggap Tau Toa itu sedang bersemedi, tidak berani mengganggu lagi. Dengan perlahan ia tarik mundur kakinya baru saja hendak keluar, si Ah Gu yang tolol, karena menampak Seng Enci itu berbicara sekian lama, tapi tidak mendapat jawaban dari si Tau Toa, ia lantas marah, dengan suara keras ia menggeram. Apa kau tuli? Si Ocia bicara denganmu, kau dengar atau tidak? Saking kerasnya suara, sampai dinding pada runtuh, mendadak dari dalam pakaian Tau Toa itu, terbang melesat dua benda hitam, yang lantas terbang keluar. Yeu Koe Yeeng sangat heran, dengan cepat menyambar dengan senjata gendewanya, benda itu jatuh, ternyata ada seekor burung codot. Kini ia telah mengerti, bahwa Tau Toa itu ternyata sudah tidak bernyawa. Dengan cepat ia berjalan menghampiri Tau Toa tua, lalu ulur tangannya dan merabah hidungnya. Benar saja, Tau Toa itu memang sudah lama meninggal dunia. Oleh karena tinggi ilmunya, maka tubuh kasarnya tidak kaku atau rubuh. Saat itu, Ah Gu juga sudah berada di depan Tau Toa tua itu dengan sembrono tangannya merabah dada si Tau Toa dan menanya, apa dia sudah mati. Karena ia mendorong kelewat keras, dan anggap Tau Toa itu masih hidup, padahal cuma satu badan kasarnya yang sudah tidak bernyawa, sudah temu tidak sanggup menerima dorongan yang begitu keras, maka lantas rubuh terjengkang. Untung Yeu Koe Yeeng bisa berlaku sebat. Dengan cepat ia sudah menulak, hingga badan Tau Toa itu tidak sampai jatuh. Ah Gu, mengapa kau berlaku begitu sembrono tegurnya Yeu Koe Yeeng dengan gusar? Mungkin karena sudah kelewat lama Tau Toa itu sudah meninggal dunia, maka pakaiannya sudah kancur. Ketika badannya rubuh, pakaian itu menjadi berkeping-keping. Karenanya, di bagian bawah tubuh Tau Toa itu segera tertampak warna hitam jengat. Yeu Koe Yeeng yang dapat lihat itu lantas berseru kaget, eh Tau Toa ini bukan mati sewajarnya, melainkan dibikin celaka orang. Yeu Koe Yeeng lalu memeriksa sakunya. Dari situ terdapat serenceng tasbeh yang terbikin dari batu kumala. Tasbeh itu semuanya berjumlah butir, setiap butir sebesar telur burung darah, dirangkai dengan urat binatang laut. Setelah diperiksa dengan cermat, biji tasbeh itu ternyata bukan terbikin dari batu kumala, hanya mirip dengan batu kumala, tapi juga mirip dengan mutiara, entah terdiri dari bahan apa. Yeu Koe Yeeng lalu ambil serenceng tasbeh itu dan ditaruh di atas lengannya. Sebagai seorang wanita yang umumnya mempunyai perasaan lebih halus. Ia anggap bahwa jenazah Tau Toa itu kalau dibiarkan dalam kamar itu, nanti pasti akan menjadi umpannya binatang tikus, maka setelah meletakkan jenazah itu, ia lantas berpaling dan berkata kepada Ah Gu, kita pergi ke belakang untuk melihat-lihat lagi, sebaiknya bisa dapatkan sebuah alat untuk mengubur jenazah Tau Toa itu. Ah Gu karena barusan berbuat kesalahan, ia berdiri melongot, tidak berani buka mulut. Kini setelah mendengar Yeu Koe Yeeng suruh ia mencari alat untuk mengubur. jenazah Tau Toa, buru lari keluar tapi Yeu Koe Yeeng sudah ingat suara hlaan nafas tadi. Karena ia khawatir Ah Gu mendapat susah, buru panggil padanya, tunggu dulu, aku pergi bersama-sama denganmu. Tetap ia yang berjalan di muka, Ah Gu mengikut di belakangnya. Dengan sangat hati ia berjalan perlahan. Kelenteng itu ternyata sangat luas. Meski sudah banyak yang rusak, tapi masih ada beberapa kamar yang utuh. Entah apa sebabnya, begitu lama tidak ada yang merawat. Setindak demi setindak Yeu Koe Yeeng menjelajahi kelenteng itu akhirnya tibalah di bagian yang belakang. Mendadak terdengar pula suara hlaan nafas tadi dan kali ini karena terpisah agak dekat, kedengarannya semakin nyata, tidak salah lagi, memang itu ada suara orang hidup. Kembali mereka terkejut. Berbareng dengan itu, mereka segera hentikan kakinya. Yeu Koe Yeeng yang mempunyai daya pendengaran sangat tajam, segera dapat memastikan bahwa suara itu datangnya dari sebuah ruang kecil yang berdiri menyendiri dan tertutup semua pintu dan jendelanya. Dalam hatinya lantas berpikir kelenteng ini sudah lama tidak ada yang mendiami, mengapa dalam rumah kecil itu ada suara orang? Kalau benar ada orang hidup, bagaimana ia bisa hidup? Apakah ada setan atau hantu? Tapi sejak kanak ia sudah tidak percaya adanya setan atau hantu, maka ia lebih percaya kalau manusia biasa. Justru karena ini, ia semakin bernafsu akau mengetahui siapa adanya orang itu. Sambil mengusik ahgu, ia berkata padanya dengan suara pelahan, mari kita selidiki rumah kecil pendek itu. Tapi kau harus berdiri agak jauh untuk menjaga segala kemungkinan. Dengan cepat, ia melayang ke rumah tersebut sedang ahgu yang belum mengalami berkelahi, saat itu perasaannya amat tegang. Sambil mengepal tinjunya, ia mengikuti jejak Yeu Koe Yeeng. Tiba di depan rumah tersebut, Yeu Koe Yeeng dengan pelahan dan hati mendorong pintu rumah. Di luar dugaan bahwa pintu itu terkunci dari dalam, oleh karenanya, ia lalu menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk mendorong, hingga pintu itu lantas terbuka. Mengapa dari dalam kamar menyambar keluar hembusan angin keras, menyerang diri Yeu Koe Yeeng? Yeu Koe Yeeng yang kala itu sudah merupakan salah satu orang kuat kelas satu dalam kalangan Kang O, dan Toh masih merasakan bahwa hembusan angin itu sangat hebat. Maka ia tidak berani menyambut secara gegabah, dengan cepat ia lompat menyingkir. Tapi karena tergesa-gesa, rencenan tasbeh di tangannya jatuh di tanah. Ah Gu yang sedang berdiri di belakang Yeu Koe Yeeng, ketika melihat ada sambaran angin keras ke arah encinya, menjadi gusar. Ia tidak peduli sampai di mana kekuatan tenaga sendiri, sudah menyambut serangan itu secara gegabah. Sudah tentu bocah yang tidak tahu diri itu segera terpental dan jatuh jumpalitan dan akhirnya rebah terlentang. Yeu Koe Yeeng terperanjat, ia buru menghampiri padanya dan menanya, adik, apakah kau terluka? Ah Gu segera lompat bangun, ia menjawab sambil gelengkan kepala, tidak apa sambil mengepal tinjunya, ia hendak menerjang ke dalam kamar. Padahal pada saat itu ia sudah terluka dalamnya, mulutnya sudah mengeluarkan darah, tapi adatnya yang seperti kerbau sudah membuat ia kalap. Sudah tentu Yeu Koe Yeeng tidak membiarkan adiknya itu mati konyol, maka sebera berkata padanya sambil menarik tangannya. Lekas duduk diam, untuk merawat dirimu, jangan berlaku gegabah lagi. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan obat pil soat somwan yang segera dijejalkan ke dalam mulutnya seraya berkata, tubuh dalammu sudah terluka parah, lekas makan obat ini. Apapun yang akan terjadi, kau tidak boleh bergerak sedikit pun juga. Ah Gu merasa berterima kasih kepada encinya itu ia menurut semua pesannya. Segera ia duduk sambil pejamkan metu untuk merawat dinnya. Meski ia agak tolol, tapi sejak anak sudah diasuh dan digembleng oleh ibunya, ialah Wanyol Yehiap. Sebagai keturunan orang kuat, maka sedikit banyak ia sudah mempunyai dasar yang cukup sempurna. Yeu Koe Yeeng setelah mendapat lihat seng adik yang agak berandalan itu sudah dengar kata, kembali menerjang ke rumah pendek itu, dengan tangan memegang senjata ia mengeluarkan bentakan, di dalam sebetulnya ada orang kuat dari golongan mana, mengapa tidak mau unjukkan muka secara terangan sebaliknya melukai orang secara menggelap, apakah itu ada perbuatannya orang gagah? Belum lagi ia menutup mulutnya, rencenan tasbeh yang jatuh di tanah mendadak terbang tersedut oleh samberan angin yang keluar dari dalam rumah pendek itu. Pada waktu itu keadaan dalam pekarangan itu nampak terang-benderang oleh sinar salju putih yang meliputi seluruh jagad, tapi keadaan dalam rumah pendek itu karena pintu dan daun jendelannya tertutup semua, sehingga nampak gelap. Walaupun Yeu Koe Yeeng mempunyai daya penglihatan sangat tajam, tapi juga tidak dapat melihat keadaan dalam kamar. Selagi ia hendak menegur pula, dari dalam rumah itu tiba terdengar suara orang berkata dengan nada yang sangat aneh, bocah perempuan, kau ada membawa barang kepercayaan si Tau Totua, apakah ia yang menyuruh kau datang kemari? Yeu Koe Yeeng yang sangat cerdas. Mendengar pertanyaan itu tergerak hatinya. Tapi sebelum mengetahui jelas asal-usulnya orang aneh itu serta apa hubungannya dengan si Tau Totua yang sudah meninggal dunia, ia tidak mau menjawab secara gegabah maka ia lantas biasa menanya. Kalau ia bagaimana? Dan kalau tidak kau mau apa? Kalau benar kau adalah suruhan Tau Totua yang hendak membebaskan diriku, nah, ambillah barang kepercayaannya ini. Kau ulangi ucapan si Tau Totu yang ia sampaikan kepadamu, hitung sebagai wakilnya, maka lohu segera akan keluar untuk menjumpai kau. Kau siapa? Sebab apa kau dikeram dalam kamar gelap ini? Seharusnya kau memberitahukan padaku lebih dahulu. Haa alohu siapa? Ku sebutkan kau tentunya juga tidak tahu. Kau kata aku dikeram di sini, ini lebih lucu lagi. Kalau benar kau tidak dikeram orang, mengapa kau tidak mau keluar? Dan mengapa pula kau perlu dengan pesan Tau Totua itu? Tentang ini, budak perempuan, kau tidak perlu banyak menanya, katakan saja sebetulnya kau sudah melihat itu Tau Totu atau tidak. Sudah tentu pernah melihat, aku beritahukan padamu, suruh aku sampaikan perkataannya tidak susah, tapi kau harus beritahukan dulu padaku apa sebabnya kau berada dalam kamar gelap ini. Dulu ketika Tau Totua itu membangun kuil di sini, keadaan di sini ramai sekali. Semua paderi di sini mengerti ilmu silat. Karena salah anggapan lohu yang mengira bahwa Tau Totua itu mendirikan kuil di sini hendak membangun satu golongan baru partai persilatan. Aku lantas berpikir, kalau aku membiarkan ia sampai pengaruhnya menjadi besar, sehingga membuat aku tidak dapat menjegoi di daerah barat. Maka, pada suatu hari dalam keadaan hujan angin hebat, aku bersama-sama anak buahku menyerbu ke dalam kuil. Tiga ratus lebih paderi dalam kuil ini aku basmi semua, tapi anak buahku sendiri juga habis seluruhnya. Pada saat itulah Tau Totua itu pulang dari pengembaraannya dengan menggunakan serenceng tasbih inilah ia bertempur sengit dengan lohu. Kita berdua bertempur sampai dua hari dua malam lamanya, seluruh kekuatan tenaga kita hampir habis. Kala itu-itu baru memberi keterangan, bahwa ia adalah Tau Totu dari golongan Oeyekau. Ia buktikan ucapannya dengan surat keterangan lama, maksudnya ke daerah barat tidak lain hanya untuk menyebar ajaran golongan Oeyekau, sedikit pun tiada maksud hendak menjagoi dunia Kang Ou. Tapi, keterangan ini datangnya sudah terlambat semua paderi yang tidak berdosa sudah binasa secara penasaran di bawah tanganku. Ayuh waktu itu sekalipun lohu bunuh diri, juga tidak bisa menebus dosa yang lohu lakukan itu. Waktu itu, lohu segera mengetahui kesalahan sendiri, maka lantas menyerahkan diri kepadanya, biar Tau Totua itu yang mengambil putusan sendiri ada yang hendak dilakukan atas diriku. Tapi Tau Totua itu cuma suruh aku berdiam di rumah ini, untuk memikirkan kesalahanku. Titik. Yeu Koe Yee Engkini baru tahu apa sebabnya orang tua itu keram diri dalam kamar gelap itu. Dari keterangannya itu, ia dapat menduga bahwa orang tua itu dulu juga merupakan salah satu orang gagah dari dunia Kang Ou. Maka ia lantas menanya pula sudah berapa lama kau berdiam dalam kamar ini? Lagi pula, kalau kau sudah tahu sendiri bahwa kau sudah melakukan satu perbuatan dosa yang begitu besar, mengapa kau masih pertahankan nyawamu dengan secara mati tidak hidup pun tidak ini? Kalau dihitung, lohu berada di dalam kamar ini, sedikitnya sudah ada 40 tahun lamanya. Ayah selama waktu yang cukup panjang itu, siksaan batinku sebetulnya jauh lebih hebat daripada siksaan badan atau mati. Lohu sebetulnya ingin mati saja untuk menebus dosaku, tapi mata apa gunanya? Apakah kau ada kandung maksud hendak muncui lagi kemudian Kang Ou untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat? Dari dalam kamar terdengar suara laan napas panjang, tiada sepatah perkataan sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Yeu Koe Yeeng lalu berpikir orang ini di masa yang lampau ada begitu buas dan kejam, siksaan batin dan badan selama tahun ternyata masih belum mengurangi ambisinya yang hendak menjagoi dunia Kang Ou rasanya tidak boleh dibebaskan dengan gegabah. Pada saat itu, mendadak nampak berkelebatnya benda putih yang melayang ke arahnya. Ia segera ulur tangan untuk menyambar, benda itu ternyata adalah serenceng tasbeh yang tadi disambar oleh orang tua itu dengan kekuatan tenaga dalamnya. Terdengar pula suaranya orang tua dalam kamar itu, usia Lohu kini hanya tinggal berapa tahun lagi, mana ada hati untuk menjagoi dunia Kang Ou lagi? Lohu hanya mengharap, dalam usia hidup Lohu yang penuh dosa ini, semoga dapat melaksanakan dua keinginanku, untuk menebus dosa. Cobalah kau sebutkan, apakah keinginanmu itu dengan terus terang, meski Lohu mengeram diri di sini, tapi anak buah Lohu dulu masih ada. Jikalau tidak, suruh mereka merubah tujuan, mungkin masih melakukan perbuatan yang lebih ganas daripada membunuh. Oleh sebab itu, sekalipun Lohu nanti setelah binasa masuk ke dalam neraka, juga belum cukup untuk menebus dosa ini. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, kubil ini dulunya memang sangat ramai, banyak pengunjungnya. Tapi karena perbuatan Lohu yang sangat gegabah, sehingga menjadi begini hancur. Jikalau Lohu tidak dayakan supaya dibangun lagi, sekalipun mati Lohu juga tidak bisa meram. Ye U K O E Y N gigit bibir, setelah berpikir agak lama, baru berkata, apakah ucapanmu ini dengan sejujurnya? Mendadak dari dalam kamar itu terdengar suara ketawa bergelak-gelak. Lohu hidup sampai hari ini, sudah seratus tahun lebih lamanya. Apa perlunya harus membohongi kepada satu anak kemarin sore? Lagi pula, apa kau kira? Bahwa rumah yang bisa ditiup rubuh oleh angin ini dapat mengeram Lohu selama-lamanya? Hahaha. Titik. Suara ketawa itu meski sangat nyaring, tapi ada mengandung penuh rasa sedih dan duka dari yang tertekan. Ye U K O E Y N segera dapat mengambil keputusan ia lalu angkat tinggi rencengan tasbeh dan berdiri tegak di depan pintu, kemudian berkata dengan suara nyaring, Ta O To Tua sudah lama mengangkat. Siaulia dengan bukti serenceng tasbeh ini, menyampaikan pesan Ta O To, dahulu tidak tega membunuh kau, sudah tentu karena tahu bahwa kau masih bisa insaf. Berdasarkan tujuan Buddha yang welas asih terhadap sesamanya, suruh kau letakkan golokmu dan sekarang kalau kau benar sudah insaf, maka silahkan kau keluar untuk selanjutnya kau hendak berlaku-laku baik atau berbuat jahat, hanya tergantung kepada hati nuranimu sendiri. Tapi aku peringatkan padamu, jika kau masih belum bisa merubah kekejamanmu, nanti pasti ada orang yang akan menundukkan kau. Belum habis katanya, ia merasakan mendesirnya angin dan seorang tua tinggi besar yang wajahnya hampir tidak dapat dikenali, sudah berada di hadapannya. Dalam kagetnya, YUKOEYENG dengan sendirinya lantas mundur dua tindak. Orang tua menarik napas panjang dan berkata, waktu berlalu laksana terbang. Masa 40 tahun rasanya seperti sekejapan saja. Mendadak matanya dapat lihat Ahgu duduk bersila di tanah. Dengan cepat ia lompat menghampiri. YUKOEYENG mengira ia hendak bermaksud jahat, maka segera menyerang si orang tua dengan senjata gendawanya sembari berseru, kau berani. Tapi orang tua itu pada saat itu sudah hulur tangannya yang kurus kering menekan jalan darah pekwee hiat di badan Ahgu. Terhadap serangan YUKOEYENG seolah-olah tidak hiraukan sama sekali. YUKOEYENG terperanjat. Dengan cepat ia tarik kembali serangannya, karena ia sudah dapat lihat bahwa orang tua itu tidak mengandung maksud jahat terhadap Ahgu. Sambil memegang senjatanya, YUKOEYENG berdiri di samping. Kira satu jam lebih, orang tua itu baru perdengarkan suara hlaan napas pelahan dan tarik kembali tangannya. Kemudian ia berkata kepada YUKOEYENG, Nona ada mempunyai dasar dan bakat sangat sempurna, pasti keluaran golongan tertama. Engko kecil ini entah pernah apa dengan Nona? Dia adalah adik angkatku. Dengan bakatnya yang begini baik, sayang sekali tidak ada orang yang membimbing. YUKOEYENG memang sudah tahu bahwa perbuatannya orang tua tadi itu ada mengandung maksud dalam. Kini mendengar perkataannya, dalam hati lantas mengerti. Tapi karena ia bocah itu dipasrahkan kepadanya oleh janda keluarga HOO, lagi pula dalam keluarga HOO hanya mempunyai anak laki seorang saja, sudah tentu ia tidak mau sembarangan menyerahkan padanya berguru kepada sembarang orang. Selain daripada itu, ia masih belum tahu benar asal usulnya orang tua itu, sudah tentu semakin tidak berani berlaku gegabah. Maka ia lantas menjawab sambil tersenyum, Lociampueye terlalu memuji. Oleh karena ia harus singkirkan diri dari musuhnya, terpaksa bersembunyi dalam gunung hingga terlantarkan pelajaran ilmu silatnya. Nanti setelah urusan di daerah barat ini selesai, segera balik ke Tionggoan untuk belajar kepada guru kenamaan. Kulit wajah orang tua yang sudah keriputan itu nampak bergerak sedikit, lalu berkata sambil menghela nafas, Lohu sebetulnya ada kandung maksud hendak menyempurnakan kepandayan engko kecil ini, tapi karena tugasku sendiri belum selesai terpaksa Lohu pamitan dulu. Dari dalam sakunya orang tua itu mengeluarkan sejilid kitab kecil yang sudah kumal, lalu diserahkan kepada Yeu Koeye Eng Seraya berkata, Lohu berdiam di rumah kecil ini sudah lebih dari 40 tahun lamanya, sedang taototua itu sudah wafat. Jikalau Nona tidak datang kemari, entah bagaimana nasib Lohu. Untung Nona datang hingga Lohu dapat menggunakan sisa hidup yang tinggal tidak seberapa lamanya ini, untuk menunaikan keinginan Lohu. Dalam hal ini Lohu tidak dapat membalas apa terhadap Budi Nona. Maka hanya dengan sejilid kitab kecil ini, yang Lohu telah menggunakan waktu selama hampir 40 tahun untuk menciptakan 8 jurus ilmu pukulan tangan, rasanya ada cocok dengan keadaan badan adik Nona. Maka sekarang Lohu tinggalkan kepada Nona, biarlah Nona sampaikan sebagai hadiah kepadanya. Setelah itu ia masuk ke kamar pendopo, dengan memondong jenazah taoto lantas menghilang dari depan Yeu Koe Yeeng. Baru saja Yeu Koe Yeeng dikejutkan oleh gesitnya gerakan orang tua aneh tadi, Ah Gu sudah lompat bangun dan berkata nyaring, Enci, pil itu sungguh mujarab. Sekarang ini bukan saja aku sudah sembuh semua lukaku, juga kekuatan tenagaku rasanya bertambah besar. Setelah itu ia lantas sayon tangannya ke arah dinding dan dinding yang sudah tua usianya itu lantas rubuh. Dalam kagetnya Yeu Koe Yeeng lantas berkata, pil soat somwan meski merupakan obat mujijat untuk menyembuhkan luka dalam, tapi tidak dapat digunakan untuk menambah kekuatan tenaga. Kekuatan tenagamu ini pasti pemberian orang tua aneh tadi. Apakah kau kata Ah Gu balas menanya sambil pentang sepasang matanya? Ambillah ini. Kitab pelajaran ilmu pukulan ini juga ada pemberian orang tua tadi kepadamu. Ah Gu yang tolol itu, dalam alam pikirannya yang sangat sederhana, biar bagaimana tidak dapat memikirkan, mengapa orang tua itu ada mempunyai kepandayan menambah kekuatan tenaganya? Setelah menyambuti kitab kecil dan memeriksa isinya, ternyata cuma berisi buah gambar lukisan badan manusia dengan berbagai gerakan yang berlainan. Di bawah setiap gambar ada terdapat banyak tulisan huruf kecil. Karena pengetahuannya ilmu surat Ah Gu sangat terbatas, hingga ia tidak dapat mengenali apa maksudnya semua tulisan itu. Ia membuka-buka sebentar lantas berkata, Aku sedikitpun tidak mengerti apa sebetulnya yang tertulis dalam kitab ini. Yeu Koe Yeeng Jong akan kepala, ternyata hari hampir terang tanah, maka ia lantas berkata, Kau simpan baik kitab ini. Nanti kalau ada waktu terluang, aku akan ajarkan isinya padamu. Sekarang sudah hampir terang tanah, kita masih harus berjalan lagi. Maka, keduanya lantas keluar dari rumah berhala itu, untuk melanjutkan perjalannya yang masih panjang. Bab 56. Mari kita sekarang balik lagi kepada Lim Tiang Hong, yang dengan seorang diri melakukan perjalanannya ke daerah barat. Di sepanjang jalan ia mencari keterangan, ternyata tiada yang tahu di mana letaknya Hang Luipo, hingga hatinya merasa bimbang. Hang Luipo sudah lama menjagoi di daerah barat, mengapa tiada orang yang tahu? Ini sesungguhnya sangat aneh demikian pikirnya Lim Tiang Hong. Pada saat itu, dari jurusan depan mendadak ada seorang tinggi besar yang rambut dan jenggotnya sudah putih seluruhnya dan pakaian yang menempel di badannya kelihatan begitu dekil entah sudah berapa lama tidak dicuci. Dengan tindakan loyo dan berbungkuk-bungkuk, setindak demi setindak ia berjalan di jalan raya itu. Lim Tiang Hong yang kala itu sudah bertambah pengalamannya di dunia Kang Ou, begitu melihat orang tua itu, segera mengetahui bahwa orang tua itu usianya sudah lebih 80 tahun, tapi tindakan kakinya nampaknya sangat ringan, terutama sepasang biji matanya, ada memancarkan sinar bercahaya, hingga menggerakan hatinya. Pada saat itu orang tua itu sudah berjalan di dekatnya maka ia lantas tarik kendali kudanya, memberikan jalan kepada orang tua itu. Siapanya na, orang tua itu setelah berada di depannya, ia tidak lantas berjalan, sebaliknya dengan sinar matu yang tajam mengawasi Lim Tiang Hong. Sejenak, kemudian berkata dengan suara agak gemetar. Engkau kecil, kudamu ini bagus sekali, dinaiki oleh atau orang, rasanya tidak menjadi soal, bolehkah aku si orang tua ikut naikkah seperjalanan saja? Lim Tiang Hong meski tahu kedatangan orang tua itu secara ganjil, tapi ia tidak merasa takut sama sekali. Sambil unjukkan senyumnya ia menjawab, mengapa tidak boleh lopek naiklah? Orang tua itu dengan susah payah naik ke atas kuda, tapi tidak berhasil. Lim Tiang Hong lantas lompat turun dari kudanya dan berkata padanya, mari aku bantu kau naik. Ia segera membantu orang tua itu naik ke atas kudanya. Siapanya na berat badan orang tua itu ternyata tidak dapat dibikin bergerak oleh Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong mengerti bahwa dirinya dipermainkan oleh orang tua itu, dengan hati mendongkol. Ia berkata, kau tak usah main bila di hadapanku, aku ini bukan seorang yang muda kau permainkan. Seketika itu lantas ia kerahkan kekuatan tenaga dalamnya mengangkat tubuh orang tua itu ke atas. Tapi kali ini tubuh orang tua itu mendadak menjadi ringan, sehingga tubuhnya melesat ke atas seperti dilemparkan ke atas. Lim Tiang Hong dia merasa mendongkol, tapi ia tidak banyak bicara. Dengan cepat naik ke atas kudanya dan dilarikan sekencang-kencangnya. Mendadak ia dengar suara orang tua itu yang duduk di belakangnya, engko kecil, kau orang dari mana, dan kini hendak ke mana? Aku hendak pergi ke Hang Luipo di daerah barat. Orang tua itu agaknya terperanjat, tapi kemudian ia berkata pula dengan tenang, tahukah kau, di mana adanya Hang Luipo itu? Tidak tahu. Haha, tempatnya saja kau tidak tahu, bagaimana kau hendak mencarinya? Aku percaya bahwa di bawah hidungku ada jalan, aku pasti dapat menanyakan. Orang tua itu kembali perdengarkan suara ketawanya. Di tempat lain, aku percaya kau dapat minta keterangan dari mulut orang. Tapi buat Hang Luipo, sekalipun kau menjelajahi seluruh daerah barat, juga tidak akan mendapat keterangatnya dari mulut orang. Kalau begitu kau pasti tahu. Tidak salah, aku memang tahu di mana letaknya benteng Hang Luipo itu, tapi kau harus beritahukan aku lebih dulu, dengan keperluan apa kau hendak ke sana? Hendak mencari orang atau hendak menuntut balas? Dalam hati Lim Tiang Hang dia melantas berpikir orang tua ini sesungguhnya sangat aneh, apakah dia ada orangnya Hang Luipo? Kemudian ia menjawab sambil ketawa hambar, aku tidak akan mencari orang, juga tidak akan menuntut balas, hanya karena mendengar nama besar Hang Luipo yang katanya bagaikan suatu kerajaan di daerah barat, maka sengaja aku datang dari daerah Tionggoan, untuk meninjau keadaannya. Jika ada kesempatan juga ingin belajar kenal dengan kepandainya. Dalam hati orang tua itu dia merasa geli sungguh sombong perkataanmu demikian ia berkata pada dirinya. Sendiri. Tapi ia lantas kata sambil gelengkan kepala, kalau benar seperti yang kau katakan itu, ku nasihatkan padamu, sebaiknya kau jangan pergi ke sana. Kenapa tanya Lim Tiang Hang heran? Pertama, Hang Luipo meski merupakan satu bentengan yang biasa saja, tapi sebetulnya merupakan satu gua harimau atau sarang naga. Kau pergi ke sana tidak ada fadahnya. Kedua, kepandain ilmu silat Hang Luipo cu sudah tidak ada taranya, kepandain ilmu silat dari daerah Tionggoan tidak nempil barang sedikit. Kau dalam usia yang masih begini muda, kau berani mengatakan hendak belajar kenal, sungguhpun ambekanmu patut dapat penghargaan, tapi perbuatanmu ini sesungguhnya sangat bodoh. Setelah mendengar perkataan itu, Lim Tiang Hang semakin mendongkol, tapi ia tetap kendalikan hawa amarahnya dan berkata pula jauh. Aku sudah datang kemari, apakah harus pulang begitu saja? Tidak usah sampai begitu. Jika kau suka terima dua permintaanku, aku si orang tua suka ajak kau ke sana, untuk belajar kenal keadaan dalam benteng itu. Orang tua itu mendadak lompat turun dari atas kudanya, sambil ketawa terbahak-bahak. Ia berkata pula, Anak muda, apakah kau setuju? Lim Tiang Hang tahan kudanya, ia juga lompat turun. Ketika ia melihat orang tua itu, sikapnya yang demikian loyo tadi telah lenyap semuanya. Kini nampaknya ada begitu keren dan gagah berdiri tegak, jenggutnya yang putih panjang ketika tertiup angin lembut, nampaknya sangat mengagumkan. Lim Tiang Hang lantas ketawa terbahak dan berkata, asal permintaan itu tidak keterlaluan, aku akan terima baik. Pertama, setelah masuk ke dalam benteng, tidak peduli betapapun anehnya, tidak peduli apa saja yang kau lihat, kau cuma boleh berdiri sebagai penonton, tidak boleh menanya. Lebih tidak boleh turun tangan. Apakah suka menurut? Lim Tiang Hang segera berpikir kedatanganku ke Hang Lui Po hanya untuk mengadakan penyelidikan saja, tidak akan turun tangan, permintaan ini sudah tentu dapatku terima. Maka ia lantas menjawab sambil langgukan kepala, baik. Kedua, aku tidak peduli kau orang dari golongan mana dan dengan maksud apa kau datang ke Hang Lui Po. Tapi nanti setelah kau kembali ke Tionggoan, kau harus berusaha untuk meyakinkan orang rimba persilatan daerah Tionggoan dalam dua hal. Pertama, Hang Lui Po tidak kandung maksud hendak menguasai daerah Tionggoan. Gerakan Hang Lui Po kali ini hanya atas hasutannya beberapa orang busuk rimba persilatan daerah Tionggoan yang datang kemari. Kedua, maksud dan tujuan Hang Lui Po ialah, orang tidak mengganggu aku, tidak akan mengganggu orang. Segala perbuatan dari beberapa orang penting dalam Hang Lui Po kali ini yang ternyata malanggar ketentuhan di atas nanti pasti akan ditindak, menurut peraturan dalam benteng. Mendengar keterangan itu, dalam hati Lim Tiang Hang merasa heran. Mungkinkah orang tua aneh ini ada golongan tua atau sesepuh Hang Lui Po? Orang tua itu menampak Lim Tiang Hang diam saja, ia lantas menanya, bagaimana? Apa kau tidak suka terima? Sebelum mengetahui keadaan sebenarnya, memang benar aku tidak berani sembarangan terima baik permintaanmu. Tapi, kalau benar seperti apa yang kau katakan, aku dapat terima baik seluruhnya. Baik aku anggapkah sudah terima baik permintaanku, mari kita jalan kabarnya, Hang Lui Po pada belakangan ini telah kedatangan tamu dari jauh. Lim Tiang Hang tidak bergerak dari tempatnya, ia hanya menjawab sambil ketawa hambar, tunggu dulu kalau dugaanku tidak keliru kau orang tua mungkin adalah salah satu sesepuh golongan tua dari Hang Lui Po, tapi entah siapa namamu yang mulia? Orang tua itu lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, tidak perlu kau unjukkan kecerdasanmu, kita tak perlu mengetahui nama masing, seperti juga kedok kulit yang kau pakai, aku toh tidak perlu membukanya untuk mengetahui wajah aslimu yang sebenarnya. Lim Tiang Hang merasa jengah. Diam ia kagumi orang tua itu, keduanya dengan dah mengakhiri pembicaraan mereka, keduanya lantas mengerahkan imunnya lari pesat melanjutkan perjalanannya. Diam Lim Tiang Hang memperhatikan gerak-gerik orang tua itu, yang kini nampaknya tidak seperti orang tua yang sudah lanjut usianya. Gerak kakinya sangat pesat, seolah-olah tebang di atas awan, sebentar saja sudah melalui beberapa puluh tombak jauhnya. Nampaknya seperti tidak menggunakan tenaga sama sekali. Lim Tiang Hang yang saat itu kekuatannya sudah banyak maju, ia segera menggunakan ilmu lari pesat nyayet. Xia Qian Li hingga sebentar saja sudah dapat mencandak orang tua aneh itu. Orang tua itu agaknya sudah dapat lihat bakat luar biasa dari si anak muda itu, maka ia coba mengujinya. Di luar kelihatan tenang saja, tapi sebetulnya sudah menggunakan tenaga hampir bagian. Ketika ia melihat Lim Tiang Hang menyusul dengan gerakan luar biasa pesatnya, diam ia juga terkejut. Ia sesungguhnya tidak menduga bahwa anak muda yang usianya belum dua puluh tahun ini, ada mempunyai kepandayan dan kemahiran demikian rupa. Tidak heran kalau ia berani melakukan perjalanan jauh dengan seorang diri saja. Anak muda, sudah hebat ilmu lari pesatmu demikian ia memberi pujiannya. Kembali ia gerakan kakinya dan sebentar sudah berada sejauh beberapa puluh tombak. Loci Ampue terlalu memuji demikian Lim Tiang Hang menjawab. Ia juga segera menggerakan kakinya hingga sebentar sudah berada di belakang orang tua itu lagi. Orang tua itu dengan sengaja atau tidak, berpaling ke belakang. Ia dapatkan anak muda itu lari terpisah suatu jarak dengan dirinya sendiri. Ia lalu berkata lagi sambil menghela nafas, Anak muda, orang yang mempunyai kepandayan seperti kau ini, di daerah Tionggoan ada berapa jumlahnya? Aku yang rendah cuma merupakan salah satu orang dari tingkatan muda yang tidak terkenal dari satu partai rimba persilatan. Kecuali yang lainnya, yang aku sendiri belum tahu betul keadaannya. Kalau dibanding dengan Toa Su Heng dan Ji Su Ciku, kepandayan mereka masih jauh lebih tinggi daripadaku. Perkataan Lim Ting Hang ini meski agak kelebihan-lebihan, tapi ia tidak agulkan dirinya sendiri, bahkan memujikan kepandayan Su Heng dan Su Cienya. Mamun demikian, keterangan itu bagi si orang tua seolah-olah merupakan tikaman kepada ulu hatinya, sehingga sekujur badannya tergetar. Meski pada saat itu ia sudah tidak mempunyai pikiran untuk menjagoi dunia Kang Ong lagi, tapi sebagai seorang Kang Ong, sedikit banyak masih ingin mendapat nama baik. Seorang muda yang tidak terkenal dari daerah Tionggoan, ternyata mampu menandingi kepandayannya sendiri yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun lamanya. Kalau begitu, entah bagaimana dengan kepandayan gurunya, untung ambisinya sudah padam. Hanya sepintas lalu saja dalam hatinya timbul kegoncangan, setelah itu ia sudah tenang lagi seperti biasa. Anak muda, di depan ada sebuah kelenteng kecil, mari kita beristirahat sebentar. Setelah daerah sedikit rangsum kering, kita nanti melanjutkan perjalanan lagi demikian usulnya kepada si anak muda. Dengan tanpa menunggu jawaban Lim Tiong Hong, ia sudah melesat lebih dulu ke kelenteng kecil itu. Setiba di sana, mereka berdua duduk berdampingan sambil makan makanan kering yang masing mereka bawa. Ketika mereka sedang enak makan, mendadak orang tua itu berkata, ada orang menuju kemari. Tidak salah, malah dua orang yang datang. Orang tua itu mengawasi Lim Tiong Hong sejenak, diam ia memuji daya pendengaran anak muda itu. Entah siapa mereka itu? Marilah kita sembunyikan diri lebih dulu, bagaimana kau pikir? Baik. Keduanya lalu bersembunyi di belakang pintu belakang. Baru saja mereka sembunyikan diri, dari luar telah masuk dua orang. Seorang laki tinggi besar dengan hidungnya melengkung dan seorang perempuan tua berpakaian hitam. Begitu melihat dua orang tua itu, Lim Tiong Hong lantas naik darah, mukanya merah padam. Orang tua itu bibirnya nampak bergerak, dengan suara halus, yang hanya dapat didengar oleh orang yang diajak bicara, mengucapkan perkataan, ingat janjimu, jangan bergerak sembarangan. Dengan hati panas, Lim Tiong Hong menggunakan ilmunya Toan Injibbit atau menyampaikan suara dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, ia menjawab, orang ini adalah manusia buas nomor satu di kolong langit. Ia sangat buas, jahat dan kejam. Aku harus bunuh mati padanya, baru dapat melampiaskan perasaanku. Lagi pula di sini bukan Hang Lui Po, sudah tentu tidak terikat dengan perjanjian itu. Di sini bukan Hang Lui Po, tapi mereka ada hubungannya dengan Hang Lui Po. Untuk sementara sebaiknya kau bersabar. Awas, mereka sedang bicara, lekas dengarkan apa yang mereka bicarakan. Kiranya dua orang yang baru datang itu adalah Pek Tok Wimo dan Hiu Pan Po. Mereka berdua juga duduk berdampingan di depan meja sembahyang. Terdengar suaranya Hiu Pan Po yang berkata, bagaimana dengan luka ingheng? Barangkali sudah sembuh. Lalu terdengar jawaban Pek Tok Wimo, anak haram itu benar hebat, loh hampir saja celaka di bawah tangannya. Tapi dia sendiri juga terluka parah. Hiu Pan Po meski sudah tahu kalau Lim Tiang Hang sudah sembuh dari lukanya, tapi ia tidak mau memberitahukan hal ini kepada Pek Tok Wimo. Kemudian ia menanya soal lainnya, apakah Him Heng sudah berhasil mempelajari ilmu dari kitab Tatmokeng? Hanya sedikit saja, dan bagaimana dengan ilmu Inmokeng yang kau pelajari, tentunya sudah mendapat banyak kemajuan? Bukankah serupa saja? Demikianlah dua orang itu sama tidak mau memberi keterangan yang sebenarnya, hingga duanya pada tertawa. Kemudian terdengar pula suaranya Hiu Pan Po, kali ini Hang Lui Po mengeluarkan undangan kepada semua partai persilatan dari daerah Tionggoan, yang minta supaya setiap partai mengutus seorang yang terkuat sebagai wakil Chiang Bun Jin, untuk datang ke barat, entah apa maksudnya? Mudah saja ditebak. Hang Lui Po yang memang mengandung maksud hendak pentang sayap ke daerah Tionggoan. Tindakannya kali ini tentunya ada mengandung dua maksud. Pertama hendak menguji ilmu kepandayan dari berbagai partai persilatan daerah Tionggoan, sampai di manakah tingginya? Kedua ialah mereka ada mengandung maksud keji, hendak membasmi orang kuat yang datang memenuhi undangan itu, supaya mengurangi. Rintangan bagi Hang Lui Po, yang hendak tancap kaki ke Tionggoan. Kalau begitu, bagaimanakah akhirnya pertemuan ini nanti? Duanya hancur tiba terdengar suara tertawa Pak Tok Wimo, dan kemudian melanjutkan perkataannya, kekuatan Hang Lui Po meski sangat besar, tapi orang berbagai partai persilatan daerah Tionggoan, mempunyai riwayat sudah lama. Umpama binatang kelabang, meski sudah mati, tapi tidak kaku. Kalau Hang Lui Po hendak menundukkan mereka, mana ada begitu gampang. Titik. Kembali terdengar ketawanya terbahak-bahak, lalu berkata pula, kali ini kita boleh menyaksikan saja sambil berpeluk tangan. Kalau mereka kedua belah pihak sudah lumpuh benar, ilmu yang aku pelajari dan ilmu mu sendiri mungkin juga sudah berhasil, saat itu apabila kita turun tangan, bukankah sangat mudah sekali? Hil Pan Po juga perdengarkan tertawanya. Bagus. Kiranya maksudmu membubarkan Tian Chu Kau dan datang ke Hang Lui Po ini, bukanlah untuk menyengkiri musuh, melainkan ada mengandung lain maksud. Sebagai laki harus berani bertindak, tapi juga harus berani tahan sengsara. Untuk sementara bernahung di rumah orang sambil menunggu kesempatan untuk bergerak, apa salahnya? Keduanya pada tertawa, barulah mereka meninggalkan kelenteng tersebut. Lim Tiang Hang segera lompat keluar dari tempat persembunyiannya, ia hendak mengejar tapi ditarik oleh si orang tua. Apa perlunya kau kejar mereka? Tempat tujuan mereka toh Hang Lui Po juga demikian katanya. Lim Tiang Hang terpaksa hentikan kakinya. Orang tua ibu berkata lagi sambil tersenyum, sekarang seharusnya percaya perkataanku. Sungguh tidak disangka kalau mereka ada mengandung maksud begitu keji, hektometer berita ini telah terjatuh di tanganku. Sudah tentu aku tidak dapat membiarkan mereka mencapai cita-citanya. Hang Lui Po yang hendak menjagoi dunia Kang O, sebelum maksudnya tercapai mungkin bentengnya sendiri akan hancur berantakan. Orang tua itu nampak gemetar, lama ia baru bisa membuka mulutnya, malam ini kita sudah harus masuk ke benteng Hang Lui Po, sehingga dimulainya pertemuan itu, tapi aku harap supaya kau ingat betul janjimu. Janjiku ada mempunyai satu kecualian, iyalah, di saat Hang Lui Po cu hendak mencelakakan orang kuat dari daerah Tionggoan, tidak boleh tidak aku harus turun tangan. Aku tidak dapat menyaksikan orang itu mati secara konyol dengan berpeluk tangan saja. Menyaksikan sikap Lim Tiang Hang yang gagah berani itu, orang tua itu mendadak berubah sikapnya, dengan ramah tamah ia menepok pundak si anak muda dan berkata dengan suara lemah lembut, tentang ini kau boleh legakan hatimu. Jika benar telah terjadi seperti apa yang kau khawatirkan, sudah tentu ada orang yang akan mencegahnya, agar jangan sampai terjadi bencana hebat, rasanya tidak perlu kau turut campur tangan. Hati Lim Tiang Hang tergerak mendengar perkataan itu. Ia merasa bahwa orang tua di hadapan matanya ini bukan saja sangat tinggi kepandaya ilmu silatnya, setiap perkataannya juga seperti ada mengandung maksud tersembunyi, benar sulit untuk diduga, siapakah sebetulnya orang tua itu? Dan ada hubungan apa dengan Hang Lui Po? Dua orang itu menantikan datangnya malam di dalam kelenteng kecil itu, hingga hari sudah gelap betul barulah mereka berangkat menuju ke Hang Lui Po. Orang tua itu kini telah mengetahui bahwa ilmu lari pesatnya Lim Tiang Hang ternyata tidak di bawah kepandayannya sendiri, maka dengan tanpa ragu lagi. Begitu keluar dari kelenteng, segera kerahkan ilmu lari pesatnya, untuk melakukan perjalanannya. Dalam waktu sekejap mati saja, di atas tanah yang putih karena salju, hanya tertampak melesatnya dua bayangan orang, yang makin lama makin jauh dan akhirnya menghilang ke dalam daerah pegunungan. Lim Tiang Hang yang mengikuti jejak orang tua sangat aneh itu kira satu jam lamanya, telah tiba di suatu lembah yang dikitari oleh barisan gunung, setelah melalui sebuah rimba lebat, tibalah di suatu tempat yang merupakan sarangnya Hang Lui Po. Lim Tiang Hang yang mempunyai daya penglihatan sangat tajam, segera dapat lihat bahwa tempat itu banyak terdapat pesawat jebakan yang dipasang oleh orang Hang Lui Po. Tapi orang tua aneh itu agaknya kenal betul keadaan tempat tersebut. Dengan jalan berliku sebentar ke kanan dan sebentar ke kiri, dengan tanpa banyak kesukaran telah tiba ke depan benteng Hang Lui Po. Tempat tersebut meski dinamakan satu bentengan, tapi bangunannya mirip dengan istana kerajaan yang sangat megah. Orang tua aneh itu mengajak Lim Tiang Hang ke suatu tempat sunyi. Dengan satu lompatan, dinding tembok kira tombak telah dilalui dengan mudahnya. Setelah melalui pula beberapa buah kamar, lalu menuju ke tengah sebuah bangunan yang tinggi besar. Dalam bangunan itu nampak sunyi senyap, tiada kelihatan seorang pun jua. Tapi di situ terdapat banyak patung dewa dan abu leluhur. Mungkin itu ada satu tempat pujaan bagi leluhur orang Hang Lui Po. Orang itu mengajak Lim Tiang Hang ke satu kamar, lalu berkata padanya dengan suara pelahan, seluruh bentengan ini penuh pesawat jebakan. Hanya di sini yang merupakan satu tempat yang paling tentram. Kau boleh istirahat sebentar, aku akan membuat sedikit hidangan. Setelah itu ia lantas menghilang. Lim Tiang Hang merasa bahwa orang tua itu segala tindak tanduknya sangat aneh. Terhadap keadaan dalam Hang Lui Po agaknya mengetahui dengan jelas. Entah peranan apa yang dipegang oleh orang tua itu di dalam kalangan Hang Lui Po. Tapi, satu hal yang ia boleh merasa lega, ialah orang tua itu tidak ada mengandung maksud jahat. Terima kasih telah menonton!